Sosial di tengah era globalisasi untuk remaja muslim dan gimana sih orang tua harus menyikapi hal tersebut gitu. Oke sebelum kita mulai saya ingin menginformasikan Bapak dan Ibu semua bahwa nanti di akhir acara kami akan membuka sesi tanya jawab dimana nanti kami akan memberikan giveaway untuk tiga orang penanya dan Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui chat atau dengan menyalakan mikrofon di zoom Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Selama diskusi kalau misalnya di tengah-tengah Bapak dan Ibu ingin bertanya juga silahkan langsung tuliskan di chat nanti kita akan cari waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke kenapa sih kita bicara tentang pergaulan remaja muslim gitu ya dan bagaimana orang tua mendukungnya? Karena memang kalau kita lihat banyak sekali ya perbincangan mengenai lingkungan pertemanan, lingkungan sosial yang memang menjadi aspek yang sangat berpengaruh pada kehidupan remaja gitu ya. Tapi kita mau lihat nih lebih dalam lagi dari konteks agama Islam tuh sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Dan biasanya nih hal-hal ini banyak dibahas di sekolah misalnya gitu ya tapi sekolah cikal dimana kita sangat memegang erat pentingnya kolaborasi antara sekolah dan rumah. Nah kami merasa bahwa para orang tua juga harus tahu nih gimana sih pendekatan ke anak-anak gitu ya supaya sama nih gitu. Supaya kita sama-sama bisa mendukung perkembangan remaja gitu ya dan mendukung pergaulan yang sehat dan positif bagi para remaja muslim kita gitu. Nah ini juga salah satunya berhubungan dengan resolusi baik yang dilakukan oleh sekolah cikal pada tahun ajaran ini dimana di sekolah cikal AMRI yang berlokasi di setu sendiri kami memiliki berbagai program baru agama Islam untuk tahun ajaran 2021-2022. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa aja program barunya dan kemudian kita akan lihat juga hubungannya dengan topik yang kita bahas pada hari ini di cikal bincang-bincang gitu. Oke tentunya saya tidak sendiri di sini ada empat orang pembicara kita. Kita perkenalkan dulu mungkin share screennya bisa ditutup dulu kita akan perkenalkan para pembicaranya yang pertama adalah Bapak Mansur Solihan. Pak Mansur Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mansur? Alhamdulillah sehat. Pak Mansur ini adalah guru agama Islam dan juga program manager Islamic Studies di sekolah cikal setu. Pak Mansur gimana nih kegiatannya akhir-akhir ini anak-anak gimana? Alhamdulillah selama ini tetap sama-sama kita membangun suasana positif jadi tetap pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Lalu diskusi juga Alhamdulillah berjalan lancar ya Aisyah Najib di kelas. Dan kebetulan saya advisor kelas 10 Mishiza Alhamdulillah tahun ini tuh sudah banyak berita bahagia di antara putra-putri kita sudah banyak yang keterima di kampus-kampus pilihan mereka Alhamdulillah. Semoga nanti saat mereka berkuliah, sudah mandiri, memang berharap apa yang mereka pelajari kita diskusikan sama-sama di sini. Terutama tentang pergolongan positif bisa diterapkan nanti setelah mereka kuliah. Itu sih Mishiza. Terima kasih Pak Mansur. Jadi memang sekolah Cikal sendiri inginnya apa yang dipelajari di sekolah tuh bisa di-extend, dibawa oleh para siswa nantinya di kehidupan selanjutnya gitu ya sebagai bekal. Oke selain ada Pak Mansur, di sini juga ada orang tua murid sekolah Cikal Amri yaitu Ibu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Miss Iza, Pak Mansur. Waalaikumsalam semuanya. Alhamdulillah sehat, baik. Lagi sibuk apa nih Bu Irma? Ya biasalah, maksudnya kerjaan sehari-hari alhamdulillah masih banyak sibukkan pekerjaan ya. Selama, ya kebanyakan sih bekerjanya dari rumah, itu aja sih. Oke baik, nantinya sambil mendampingi anak-anak ya Bu ya, ada item. Ya, dan ini juga alhamdulillah tinggal satu yang mesti sangat diperhatikan, tapi juga sudah cukup mandiri. Jadi, saya rasanya sih lebih ringan tugasnya sekarang. Baik. Nah, di sini Bu Irma ada bersama sih satu yang masih perlu diawasi ini, yaitu ada Aisyah. Aisyah, how are you? Apa kabar? Alhamdulillah, aku baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Syah? Baru selesaikan tugas-tugas. Jadi, insya Allah sih bisa break bentar, lagi nggak terlalu sibuk. Oke, lagi break bentar, lagi nggak terlalu sibuk. Tapi, Bapak dan Ibu, Aisyah ini sebenarnya punya satu komunitas ya. Satu kegiatan yang namanya rangkul ragam. Boleh cerita nggak, Syah? Rangkul ragam apa sih? Jadi, sebenarnya itu aku mulai kayak, dari mulai dari PP, apa personal project aku pas kelas 10, kayak inisiatif untuk menoleransi anak-anak seumur kita, maksudnya anak-anak seumur aku. Terus, sekarang sih aku lagi mulai lanjut terus sama orang-orang di luar sekolah juga, dan kita kayak punya Instagram account, aku itu pernah bikin workshop. Jadi, mungkin bisa kalau ada yang mau check out di Instagram-nya, atrangburagam boleh banget. Nanti ditulis di chat ya, Instagram account-nya. Jadi, fokusnya di toleransi, Aisyah ya? Nanti siang Aisyah diundang jadi pembicara nih, Miss Iza. Jadi, tadi malam kita sibuk, dia dry run presentasi untuk webinar dengan peserta 400 orang katanya. Karena latihannya harus pakai, presentasinya harus pakai Bahasa Indonesia. Jadi, Aisyah harus latihan berbahasa ini dengan baik. Keren banget, Aisyah. Oke, toleransi tentunya punya hubungan juga ya, Pak Mansur ya, dengan pergaulan ya. Oke, selain itu kita punya double Aisyah hari ini. Ada Aisyah juga, siswi kelas 12 di sekolah Cikal Amri. Hai Aisyah, Assalamualaikum, apa kabar? Mes, kabarnya bisa lebih baik. Karena lagi sibuk banget, udah nggak ada ujian. Cuma banyak coursework dan uni application yang mantri harus dipunyai. Oke, jadi persiapan masuk ke universitas ya, Aisyah ya? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk gitu ya ke materi mengenai si pergaulan musim ini, sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, utamanya ke Aisyah dan Aisyah gitu ya. Sebenarnya, Syah Aisyah yang selama ini kalian rasain gitu ya, kalau misalnya sama teman-teman gitu ya, apa sih yang sebenarnya biasanya kalian lakukan bareng-bareng sama teman-teman pada saat bergaul, berinteraksi, itu ngapain aja? Kayaknya ya biasanya kayak ngobrol, terus ngobrol sih mis, interaksinya biasanya ngobrol doang. Ngobrol. Apa lagi, biasanya yang dibicarakan juga, apa yang sedang terjadi, yang kayak sama-sama tahu gitu. Ngobrol-ngobrol doang sih kalau aku. Oke. Aku juga paling ngobrol-ngobrol aja sih, misalnya kayak, kan lagi, apa, udah nggak sesering ketemu juga kan, karena lagi pandemi, tapi paling kalau ketemu ya, catch up on like, tentang sekolah, atau tentang, ya, macem-macem lah kayak ketawa-tawa aja gitu. Aku sih ngobrol sih, kayak gitu aja. Oke, jadi yang diobrolin tuh memang kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya, terus ada update-update apa aja yang terkait dengan sekolah gitu kan. Kalau misalnya, pernah nggak sih waktu, ingat banget di tahun lalu, kalau nggak salah, Miss Isha pernah ngobrol sama Aisyah, sama beberapa teman, bukan beberapa teman, bahkan semua teman ya, waktu itu kita ada girls talk ya, Syah ya. ingat nggak sih, ada beberapa hal yang waktu itu, jadi kayak concern terkait dengan pergaulan, atau terkait dengan kebiasaan-kebiasaan remaja, dalam bersosialisasi, yang menurut kalian tuh kayaknya, ini sebenarnya nggak terlalu bermanfaat, atau mungkin, aku nggak tahu nih, apakah ini bener atau nggak ya, gitu nggak sih, Syah? Ada banget sih, jadi waktu girls talk itu kan, kita kayak sharing tentang, tentang masalah kita, terus juga, ways kita try to solve it, terus mencoba untuk, nge-gain point of view teman-teman lain, kayak gimana nih, tentang cara problem solving, aku udah bener atau belum? Nah, I feel, jujur aja, teman-teman aku, pelariannya nggak aneh-aneh, kalau misalnya ada masalah, aku sama teman-teman aku, pelariannya masih lumayan, normal sih, kalau menurut aku, palingan, apa ya, nggak ada sih, I feel like, yaudah kayak, kalau misalnya ada masalah, Alhamdulillahnya sih, aku sama teman-teman aku, udah lumayan, pinter, untuk, cara, nge-expresiin, masalah itu gimana, minta, nggak tahu, minta pertolongannya, ke siapa, kayak gitu, dan yang paling penting, mereka sendiri, kalaupun ada caranya, yang agak, menimpang, itu mereka juga, udah nyadar sendiri, dan, mereka malah kayak, bilang, iya, iya, tapi, aku tahu, aku pun juga gitu, nggak cuma mereka, aku tahu, kalau, cara gini tuh, sebenarnya, nggak terlalu tepat, jadi, aku mau cari cara yang lebih tepat, untuk menyelesaikan masalahku, oke, jadi, memang, banyak kan, akhirnya, apa namanya, saling bertukar pikiran juga, mengenai, gimana sih, cara menyelesaikan masalah, gitu ya, dan, Alhamdulillah, saling mendukungnya, dalam hal yang positif ya, Syah, gitu, oke, kalau Aisyah, gimana, Syah, ada nggak sih, hal-hal yang sering kali dibicarakan, atau jadi pertanyaan-pertanyaan, tentang si, pergaulan ini, interaksi sosial, aku sih juga, kayak, mungkin, kalau misalnya, ngomongin pergaulan, sama teman-teman, kadang kita lebih kayak, refleksi itu, bandingin aja sih, gimana sih, pergaulan kita, sama pergaulan, anak-anak sumur kita, di luar sana, mungkin kadang kayak gitu, kayak, how different is it, karena kan kayak, emang, ya, Cika kan, sekolah yang kecil banget ya, like, we're not very like, nggak terlalu representing, the majority, of like, anak-anak, misalnya, apa, lingkungan anak-anak SMA, di sekolah-sekolah yang lebih gede, misalnya, jadi kayak, kadang, lebih kayak, refleksi, misalnya kita habis kayak, ketemu sama, anak sekolah lain, atau apa, terus kayak, oh ya beda banget ya, bagian ininya, bagian ininya, gitu sih, lebih kayak gitu, misalnya. Oke, jadi ngebandingin juga, antara, apa namanya, pergaulan kalian, gitu, dengan, dengan circle mungkin ya, dengan orang-orang terdekat, dengan, pergaulannya dari lingkungan lain, gitu ya, Syah ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, untuk kalian berdua, untuk sesi ini, Sebenarnya, ada nggak sih, hal-hal, gitu ya, terkait dengan pergaulan, yang biasanya, ngebuat orang tua kalian, tuh, nasehatin, gitu ya, atau ngasih tahu, tertentu, gitu ya, atau mungkin, dilarang, mungkin kalian melakukan, sesuatu yang terkait dengan, interaksi sosial, ada nggak? Atau punya jam malam? Sebenarnya Miss, aku sih, I'm very grateful, Alhamdulillah banget, Mama, aku nggak kayak, yang terlalu, atur gimana-gimana gitu, tapi, mungkin karena, we have, full trust, for each other, jadi Mama, aku percaya aku, jadinya nggak terlalu, Mama, aku nggak terlalu, was-was, gimana, karena, akunya juga, nggak, nggak, aneh gitu, Mama, aku nggak terlalu, takut, paling ada jam malu, ada, tapi itu, buat kayak, kalau misalnya, takutnya, akhirnya, berakhir aku, kecapean, kayak gitu, benar-benar, nggak percaya aku, gitu. Oke, kalau Aisyah, gimana Aisyah? Aku, akhirnya juga, mirip banget, sama, Aisyah, karena, eh, aku, aku, udah kok, bisa, udah nggak, kalau di, aku juga kayak, sama-sama aja sih, kayak, it's based on trust, aku sama Mama, soalnya kayak, untungnya juga, aku nggak ngerasa terlalu, aku nggak terlalu, kayak diatur, atau apa, tapi kayak, in a good way, of course, aku masih suka, di kayak, maksudnya, of stuff that needs to be reminded, apa namanya, yang pasti juga kayak, I guess, for like, larangan, tentu, it's like, not explicitly, tapi, aku juga udah tau apa, jadi, kayak, should be doing, and what I should, and what I should, and what I'm doing, apa lagi, jam malam juga, aku nggak tau, ada, kayak, gitu, seperti yang I should bilang, kalau saya supir, kalau kan kayak takut, jadi kayak, sama, apa lagi ya, ya gitu sih, mencari lebih ke, trust aja sih, most, oke, trust gitu ya, tapi ini hal-hal, yang membuat, khawatir, dari bapak dan ibu sekalian, yang jadi peserta, di sini gitu ya, sehingga, oh pengen tau nih, gimana sih caranya, mendukung pergaulan yang positif, para remaja muslim ini, nah, boleh nih, bapak dan ibu, Miss Putri, boleh ditampilkan ya, pertanyaannya, pertanyaan untuk bapak ibu, para peserta, adalah ini, hal-hal apa saja sih, yang membuat, bapak dan ibu, merasa khawatir, deg-degan, gitu ya, terkait dengan, pergaulannya, kita akan, masuk ke, sesi berikutnya, kita akan bahas nih, tentang kekhawatirannya, bapak dan ibu semua, silahkan, bapak dan ibu, dituliskan dulu, jawabannya, hal-hal apa sih, yang membuat, bapak dan ibu, merasa khawatir, terkait dengan, pergaulannya, para remaja ini, saya beri waktu, beberapa menit ya, saya tuliskan, pertanyaannya di chat, silahkan, dijawab, oke, dari ibu Intan Kartika, ada media sosial, jadi, bikin khawatir ya, medsos nih, di mana-mana, ya, informasinya banyak, nggak tersaring mungkin, jadinya, oke, ada lagi, khawatir terbawa, pergaulan yang tidak baik, oke, takut memilih, teman yang salah, mengaruh dari media, dan internet, sehingga informasi sulit, untuk di filter, oke, LGBT, game online, yang bikin adik, takut anak merasa terkekang, cara interaksi sosial, dengan orang lain, kasar, ada tingkah laku, nggak baik yang diikutin, tidak respect, dan lain-lain, oke, oke, mungkin setelah ini, saya akan, diskusi, ngobrol-ngobrol, dengan Bu Irma, ada nggak sih, Bu Irma, hal-hal yang tadi, disampaikan para orang tua, ini di chat, gitu, yang juga menjadi, kekhawatirannya Bu Irma, betul, Miss Iza, ini semua kayaknya sama, nih ya, kita ya, artinya, ini semua adalah, khawatiran saya juga, dan, ya, kebetulan, karena anak saya ini, tiga, Aisyah yang paling kecil, apa, mereka punya, juga karakternya, berbeda-beda, dan, ya, masalah-masalah ini juga, berbeda-beda, dan yang menurut saya, ini memang yang luar biasanya, kan anak saya yang pertama itu, lahir di tahun 98, ya, berarti dia sekarang sudah, umur 22, 24, 22, mau 23 tahun, maksud saya ini, kalau kita bicara masalah, media sosial, dan informasi, saya ingat banget, waktu, terutama anak saya yang pertama, ya, masih kecil, itu kayaknya, kita masih bisa, tuh, gimana nih caranya, membatasi, apa, exposure dia terhadap internet, dan sebagainya, saya ingat banget, cari apa, cara untuk, sensor, dan sebagainya, seperti itu, tapi kemudian, sejalan dengan waktu, dan juga teknologi yang semakin canggih, hal ini juga, jadi sangat sulit, untuk dilakukan, untuk menyaringnya itu, tapi memang, pada akhirnya, terus kemudian juga, game online ini juga, saya punya anak yang kedua, Miss Iza langsung senyum-senyum, karena, apa namanya, Arsya, anak saya yang kedua, ini anak laki-laki, kebetulan, apa, Jira dan Aisyah, nggak terlalu nih, kalau soal game online, ini juga, menjadi, kekhawatiran, buat saya, gitu kan, di satu sisi, bahkan ada, kita, kadang, sekarang ini, masalahnya orang tua tuh, di satu sisi, takut kalau anaknya bergaul, terlalu, bagaimana kita terlalu luas, tapi takut juga, kalau anaknya juga jadi antisosial, karena masalah-masalah teknologi ini, ini juga ada kekhawatiran lain, kemudian juga, ya, tadi ada, ada ketakutan bahwa, apa, anak merasa terkekang, atau juga, bagaimana sih, menghadapi ini semua, jadi kalau saya sih, kuncinya satu hal juga nih, saya sebagai orang tua, harus terus belajar, karena memang, zaman saya, saya nggak bisa membandingkan lagi, antara zaman saya kecil dulu, dengan, apa yang dihadapi mereka, jadi memang, itu kunci utama, apa, kemudian juga, yang kedua, keterbukaan, dalam berkomunikasi, termasuk juga, bahwa, kalau saya tidak tahu, saya juga harus bilang, sama anak-anak, saya juga belum tahu, tapi itu memang, yang harus dibangun, dibangun, kayaknya dari, dari anak-anak kecil, bagaimana kita bisa terus, selalu berkomunikasi, secara terbuka, dengan mereka, itu sih, dan memang, ya itu selalu juga, menempatkan diri, bahwa, kita sebagai orang tua ini, juga memang terus belajar, dan, ya betul juga nih, soal LGBT, kehidupan malam, ini adalah hal-hal, yang memang harus kita diskusikan, dengan anak-anak, jadi itu juga, saya hadapi, tadi kayak saya bilang, kayak anak saya, yang pertama, kebetulan memang kan, kalau yang, Arsya lulus, sampai lulus di Cikal, Aisyah sekarang kelas 11, kakaknya dulu, SD di Cikal, kemudian, kita sempat mengalami, apa, sama-sama, ke Amerika, sekeluarga, dan balik, karena Cikal belum ada, angkatannya dia, jadi, balik, enggak sekolah di Cikal, nah itu ada, masa-masanya, waktu dia SMA itu, hampir setiap minggu, ada temannya yang ulang tahun, 17 tahun, jadi, itu juga, kita hadapi gitu, maksudnya, kekhawatiran, tapi itu tadi, ngobrol, di mana, ulang tahunnya gitu, kamu pergi sama siapa, ya nanti aku, nah itu memang, itu juga kali ya, bedanya, maksudnya, pasti nanti malam, dia minta jemput sama papahnya, Pak jemput aku, di sini gitu kan, Alhamdulillahnya, anak-anak seperti itu, dan tapi dia juga cerita, mah beberapa teman-teman itu, biasanya yang lebih mengerikan, sebenarnya, after partinya, tapi Alhamdulillah lagi, anak, apa, kakaknya Aisyah ini, enggak tertarik, untuk ikutan itu gitu, kembali lagi, tadi mungkin kalau masalah ketakutan, untuk memilih teman, saya sendiri tidak pernah, apa ya, kayak, mengatur, kamu enggak boleh ya, berteman sama anak yang seperti ini, kamu enggak boleh ya, enggak pernah sama sekali, justru, itu memang sih tantangannya, kalau dengan remaja ya, kalau udah dikasih kata, jangan, enggak boleh, nah itu malah, jadi semakin-semakin, itu memang juga, saya sendiri juga banyak belajar, artinya enggak selalu juga, kan, kita enggak, bisa kayak gitu, apalagi kalau masalah game itu ya, pasti saya akan ada ngomel gitu, ini kamu kayaknya main game terus, dan anak itu bisa berargumen, dengan ini loh mah, ada penelitiannya nih, kalau game ini ternyata bisa, membuat otak kita semakin cerdas, dan sebagainya, dan sebagainya, aduh, itu kan, jadinya, kita ini memang sebagai orang tua, memang harus terus, juga apa, mempunyai banyak resources, dan sebagainya, itu satu hal, dan yang kedua, juga ketakutannya, menurut saya, masalah exposure informasi itu, sebagai remaja muslim ya, ini kita juga harus selalu, apa ya, namanya menjaga koridor, karena sekarang ini kan ada, apa ya, kita harus menjaga keseimbangan, untuk tetap di tengah ini, gitu, makanya selalu ngobrol, bagaimana, apa, kita tuh, memang, ya kalau kita, menghadapi hal-hal, misalnya kalau kayak ada isu-isu, yang apa ya, sekarang lagi rame gitu kan, biasanya, saya sih gak, misalnya saya, tapi anak-anak tuh, mah di Twitter tuh lagi rame loh, ini tentang apa lah, ada, tentang feminism, atau tentang, itu tadi, nah itu biasanya, kemudian kita ngebahas, ngobrol bersama-sama, bagaimana pandangan mereka, bagaimana pandangan kami, dan di situ, juga sih, masuk juga tuh, bagaimana sih, sebenarnya dalam, nilai-nilai Islam, walaupun, gak langsung sih, kita selalu kayak gitu, tapi, mau tidak mau, pada saat, membicarakan nilai-nilai, kita juga membahas, soal itu, kira-kira seperti itu sih, Miss Iza. Oke, jadi memang, banyak diskusi ya, Bu Irma ya, dan emang, pengalaman akhirnya, dijadikan suatu, kayak hook gitu kali ya, untuk diskusi dengan, anak-anak mengenai, tadi koridor-koridor, apa yang, perlu diikuti gitu kali ya, Bu Irma, instead of, melarang mungkin, anaknya untuk, jangan ini, jangan itu gitu ya Bu. Iya, betul, karena juga menjaga, saya mempercayai mereka, supaya juga, mereka juga tetap percaya, ke kami gitu ya, bahwa artinya, mereka percaya, bahwa orang tuanya percaya, sehingga mereka juga tetap, mau cerita, itu juga sih, jadi kunci utama, jadi, apa yang kemudian, mereka alami, atau mereka tahu, mah ada teman aku, kayak gini-gini, mereka juga masih tetap, mau cerita ke saya, itu sih kunci utama, dari situ, supaya kita bisa tetap, ngobrol, sama anak-anak. Oke, menarik banget, tips dari Bu Irma, dan pengalamannya Bu Irma ya, kalau dari Pak Mansur sendiri, sebenarnya gimana sih Pak, terkait dengan pergaulan Islam ini, pergaulannya para remaja ini, dari sisi Islam, ada nggak sih, sebenarnya panduan, yang kita bisa, pakai gitu ya, buat orang tua semuanya, gitu, gimana sih caranya, membantu anak-anak ini? Baik, ini Siza, terima kasih, tadi udah jelas sekali ya, disampaikan oleh Ibu Irma, memang betul, mendiskusikan, itu adalah satu pilihan, yang sangat menarik, karena memang, anak-anak remaja ini, ada di taraf, satu, kognitifnya, sudah mulai berkembang, dengan, mulai sangat bagus, jadi memang, kalau diajak diskusi, itu akan nyambung, dan mampu, merefleksikan itu, dalam jiwa mereka, dan insya Allah nanti akan, teraplikasikan, dalam tindakan mereka. Baik, memang, mendiskusikan, tentang remaja ini, apalagi dalam perspektif Islam, itu sangat menarik sekali, karena memang, saya yakin, yang ada di sini, Bapak Ibu, kalau tidak remaja, pasti pernah mengalami, masa remaja. Jadi, kalau kita nih, sebagai orang tua, guru, yang pernah mengalami remaja, pastinya, kalau melihat, apa yang dilakukan remaja saat ini, kita tuh kembali lagi, ke masa lalu kita, waktu remaja. Oh, kayaknya dulu, waktu sehari remaja, juga tidak jauh-jauh, tidak dengan seperti itu. Nah, kita yang lebih dewasa, itu sejauhnya, punya satu hal, yang sangat bijaksana, kalau di CBB, yang lalu, kita sudah membahas, tentang tantangan, di era globalisasi, nah, idealnya kita, sebagai orang yang dewasa, yang orang tua, melihat satu hal itu, dari berbagai macam, sudut pandang. Sudut pandang remaja, sudut pandang orang tua, dan sudut pandang yang lain, lingkungan, masa sekarang ini, saya nanti, insya Allah, apa yang kita diskusikan, apa yang kita simpulkan, itu benar-benar kompensi. Baik, kalau ditanya nih, pandangan agama seperti apa sih, tentang pergaulan, itu tuh ada, saya membaca, apa namanya, syarah dari satu hadith, La Doror Wa La Duror, sebagai salah satu, filosofi, dari dasar pergaulan, dalam Islam ini, itu ulama mengatakan, dua per tiga, dari nilai-nilai Islam, itu berdasarkan hadith ini. Nah, sebelum kita ke sana, saya akan jelaskan, bahwa, para ulama itu, ulama-ulama Islam, itu mereka bersepakat, merumuskan, bahwa, ada satu rumusan, yang sangat luar biasa, tentang, pergaulan dalam Islam. Para ulama mengatakan, ad-din al-mu'amalah, bahwa agama itu, adalah interaksi, atau hubungan. Hubungan dengan siapa? Satu, hubungan dengan Tuhan kita. Bagaimana cara kita, berinteraksi dengan Tuhan kita. Yang kedua, hubungan dengan, sesama makhluk, sesama manusia. Lalu yang ketiga, hubungan dengan alam semesta. Nah, yang kedua, yang berhubungan dengan, sesama makhluk, kita dengan orang tua kita, kita dengan anak kita, kita dengan murid kita, tetangga kita, dan seterusnya, itu ada keterangan, bahwa, ad-din al-ayhus al-mu'amalah. Artinya apa? Semakin baik, hubungan kita, terhadap, mitra bergaul kita, teman kita, orang tua kita, dan semuanya, maka, semakin baik agama kita. Jadi, kalau kita makin baik, nih, sikap bergaul kita, terhadap sesama kita, maka, menunjukkan bahwa, agama kita itu, semakin baik. gitu. Nah, kalau kita tanya, baik itu ukurannya apa? Baik itu ukurannya setidaknya ada tiga hal. Yang pertama, pergaulan yang baik itu, hendaknya ada rasa saling menghormati. Maksudnya apa? Saling menghormati itu, dijelaskan dalam satu hadith, yang mengatakan, Al-Mur'um, apa namanya, dijelaskan bahwa, Al-Mu'minu, Mir'atu, Al-Mu'minu, Mir'atu, Akhihi Al-Mu'min. Jadi bahwa, seorang mu'min itu, itu bagikan kaca, bagi seorang mu'min yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa, setiap mu'min yang lain, diharapkan itu, mampu mengambil pelajaran, dari mu'min yang lain, atau muslim yang lain, misalnya, saya melihat misjizah, itu tuh bagikan, misjizah menjadi kaca bagi saya. Oh, apa yang baik dari misjizah itu, bisa saya ambil, saya lakukan, apa yang buruk dari saya, misalnya, misjizah bisa tutupi, dan seterusnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, menghormati itu artinya, kita mempunyai rasa, yang sangat toleran. Jadi kalau tidak mau dicubit, jangan dicubit orang lain. Kalau tidak mau digosipin, jangan gosipin orang lain. Kalau mau gak mau diolok-olok, jangan mengolok-olok orang lain. Itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, ada yang namanya mengasihi. Nah, mengasihi ini, adalah satu sikap, yang intinya adalah, saling membantu, atau saling menolong. Jadi bagaimana, supaya kita itu bisa, menolong, mitra bergaul kita. Kalau mereka lagi, dalam masalah, kita bisa menolongnya, keluarkan dari masalah. Yang ketiga adalah, mencintai. Nah, ini, kata mencintai ini, yang kadang-kadang, cara menaksirkannya beda, padahal maksudnya, tidak seperti itu. Mencintai itu, artinya adalah, sayang. Sayang, tidak ingin, menciderai, atau menyakiti, bahkan menjerumbuskan, orang yang diajak berteman, atau bergaul dalam bahaya. Jadi jangan, karena cinta, tapi sebenarnya, apa yang dilakukan, itu sebenarnya menjerumbuskan, mitra bergaul kita dalam bahaya. Itu namanya bukan cinta. Jadi setidaknya, pergaulan Islam itu, didasari dengan, tiga hal tersebut. Yang pertama, menghormati, mengasihi, lalu mencintai. Nah, ternyata, tiga hal ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu dirangkung, dalam satu ayat yang sering, sekali dibaca ketika, waktu ada pernikahan, ya ayuhal nasu, inna khalaqna'kum, min zakari wa unsa, wajianna'kum syukuban, wa qabah ila di ta'aruhku. Jadi ternyata, Allah itu, menciptakan kita, laki-laki, perempuan, ada dari, Jawa, Sunda, Eropa, asli semuanya, itu tujuan Allah itu, supaya kita saling kenal. Ta'aruh, jadi bukan berarti, kita disuruh menjadi, menjadi eksklusif itu enggak. Saling mengenal. Tujuannya apa? Ketika kita sudah mengenal, itu kita bisa ta'awun. Saling menolong. Kalau sudah bisa ta'awun, insya Allah nanti ujungnya terkaful. Saling melindungi, jangan sampai nanti, saudara kita, terjebak, atau terkena, oleh sesuatu yang tidak baik. Nih, Putri, boleh dilanjutkan. Slide-nya. Baik, yang slide yang kedua ini, adalah tentang, kenapa sih, agama Islam itu kok, kesannya, kesannya ya, mungkin bagi para remaja, mungkin agak terkesan seperti itu. Kalau keyakinan saya sih, insya Allah, anak-anak kita di IJKAL, tidak seperti ini ya, karena memang, lingkungan yang kita bangun, itu benar-benar lingkungan yang, apa, dibiasakan dengan diskusi, refleksi, jadi apa yang mereka, lakukan itu, berdasarkan kesimpulan, yang benar-benar mereka pelajari. Jadi, kenapa sih, kesannya agama Islam itu kok, sangat, membatasi pergaulan. Sebenarnya, tidak seperti itu. Jadi, ada, salah satu, analogi, yang disampaikan oleh, salah satu, Grand Chef, Al-Azhar, namanya, Muhammad, Sayyid Tontowi, beliau sangat adil sekali, sudah meninggal, sekitar tahun, 2010, di Arab Saudi, beliau itu, memberikan satu, analogi yang sederhana, tapi, sangat menyentuh hati. Beliau itu, mengumpamakan, ada sebuah tebing, seperti gambar yang ada, di samping ini, Bapak Ibu sekalian, ada tebing, di ujungnya itu, ada batu yang sangat besar, dan berat. Batunya berat, besar, ada di ujung tebing. Yang beliau katakan, kira-kira, energi atau tenaga, yang dibutuhkan, untuk menjatuhkan, batu yang besar, yang berat itu, ke dalam jurang, kecil atau besar. Ternyata, sangat kecil sekali. Mungkin, bisa jadi anak kecil, bisa untuk menjatuhkannya. Karena, atas, batunya ini ada di atas, di ujung tebing. Dengan didorong sedikit saja, dia itu akan jatuh ke bawah. Tapi, ketika si batu yang besar ini, sudah jatuh ke bawah, dan ingin dikembalikan lagi ke atas, maka butuh tenaga yang sangat besar sekali. Butuh energi yang sangat besar sekali. Butuh pendekatan, metode, strategi, teknis, yang benar-benar efektif, untuk menggambilkan si batu yang besar ini, yang sudah terjatuh ke jurang, untuk dikembalikan ke atas lagi. Ini kalau dianalogikan, Bapak-Ibu, kenapa sih agama Islam itu, membatasi pergaulan-pergaulan, agar tidak melampaui batasnya. Pergaulan boleh, tapi ada batasnya, dan batasan ini jangan dilampaui. Kenapa? Karena, nanti kalau sudah melampaui batas, sudah terjadi kecelakaan, maka untuk mengembalikan lagi, itu sangat susah sekali. Itu karena, ada ayat Al-Quran mengatakan, walaupun kita diwajibkan untuk, jangan mengikuti khutwat, langkah-langkah dari syaitan. Kenapa? Karena, langkah orang, untuk mencapai satu kecelakaan misalnya, itu tidak dimulai dengan satu langkah saja. Itu tidak satu langkah, langsung sampai ke kecelakaan tersebut. Tapi dimulai dari langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, sampai dia berujung kepada kecelakaan. Jadi, pembatasan ini adalah, salah satu bentuk, cintanya Allah terhadap kita, manusia, agar kita tidak jatuh kepada, kerusakan dan kecelakaan. Yang selanjutnya, mis putri, slide yang terakhir. Ini adalah hal-hal yang perlu kita, sebagai orang tua, guru, maupun lingkungan masyarakat, karena memang tadi betul, seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma, Ibu Diza, bahwa memang, pendidikan untuk anak, anak-anak, putra-putri kita, itu tidak terlepas dari tiga hal, lingkungan, sekolah, sama keluarga, di situ ada guru. Nah, yang pertama, ada penguatan pendidikan, nilai-nilai di rumah sejak diri. Tadi, Ibu Irma, Masya Allah, sudah mencetokkan sekali. Jadi, memang betul, Bapak Ibu, pendidikan di rumah itu harus dikuatkan. Kenapa? Karena, Insya Allah, ketika, anak-anak, putra-putri kita itu, mendapatkan kenyamanan, ketenangan, cinta kasih, perhatian, full di rumah, Insya Allah, mereka itu tidak mencari, kesenangan, perhatian di luar, yang bisa jadi itu menjurumuskan mereka. Yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai agama itu, memang perlu ditanamkan sejak gini. Karena ada satu koedah yang mengatakan, sesuatu yang baik, kalau tidak dibiasakan, maka bisa jadi, akan jadi sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar, kalau terus-menerus dibiasakan, bisa jadi, akan jadi sesuatu yang baik. Nah, nilai-nilai agama kita, itu kalau tidak dibiasakan sejak gini, anak-anak tidak peduli, atau tidak terbiasa dengan nilai-nilai itu, bisa jadi, mereka melihat, itu tuh satu hal yang tidak baik. Misalnya, pesta dengan melampui batas, misalnya, pesta antara remaja, pemuda-pemudi, remaja, sampai melampui ke batas-batas, yang tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Kalau hal ini, tidak dibiasakan dari awal, maksudnya bahwa hal itu tuh sebenarnya ada batasannya, lalu tiba-tiba mereka mendapatkan batasan, bisa jadi itu menurut mereka, kok ini ajaran kuno banget. Bisa jadi seperti itu, karena tidak dibiasakan dari awal. Begitupun juga sebaliknya. Lalu yang kedua, adalah perlu ada pemahaman yang komprehensif, atau hikmah positif. Bahwa setiap hukum Allah, aturan Allah, yang diberikan kepada manusia, itu hak kuliyakin adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, ini bisa dikuatkan di sekolah, di rumah, di sekolah ini tempat penguatannya, bagaimana proses pendidikan itu memang betul-betul mengarahkan ke putra-putri kita, tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami. Oh, ketika ini dianjurkan, ternyata ada pengaruh positifnya yang luar biasa. Ketika ada batas-batasan dalam pergaulan dalam Islam, ternyata ada hikmah positifnya, ada pengaruh positifnya terhadap diri kita, lingkungan kita, dan orang tua kita. Lalu yang ketiga, perlu yang lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Nah, lingkungan ini kadang-kadang kita tidak bisa memilih, karena bisa jadi kita masuk ke dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Makanya perlu yang keempat, harus ada mujahat atau nafas atau self-control. Perlu dalam hidup kita itu sebenarnya, kita perlu untuk menahan diri. Orang yang diet juga perlu untuk menahan makanan. Orang yang diet dalam jiwanya juga kadang-kadang perlu untuk menahan sesuatu yang tidak baik untuk jiwa mereka. Mungkin sementara itu Miss Izzah yang bisa kami sampaikan, nanti bisa dilanjut dengan diskusi dan penuh. Terima kasih banyak Pak Mansur atas penjelasannya. Terkait dengan penjelasan mengenai dasar-dasar tentang pergaulan, utamanya remaja. Pak Mansur, anak-anak biasanya nanya-nanya apa sih Pak ke guru agama nih? Suka curhat nggak sih Pak? Kalau curhat sih, biasanya ke Miss Izzah ya, langsung ya. Ke counselor, ke si counseling. Di agama itu Miss Izzah biasanya diskusi. Nah, diskusi itu memang biasanya ke hal-hal yang terjadi saat ini. Terjadi saat ini dan berkaitan dengan hidup mereka. Itu pasti akan langsung ditanyakan. Nah, kalau proses pembelajaran kita di Cikal ini kan seperti yang kita tahu, kita itu kan modelnya constructivism learning gitu. Jadi, membangun pemahaman siswa itu setahap demi setahap sehingga nanti mereka bisa menyimpulkan bangunan pemahamannya sendiri. Dan kalau mereka bisa menyimpulkan bangunan pemahamannya itu lewat cara dia membangun sendiri, itu insya Allah lebih komprehensif. Lebih komprehensif, lebih sustain ke diri mereka sendiri. Nah, biasanya kalau di sesi pembelajaran itu pertama, kita kan selalu diorientasi itu kan biasanya tanyanya yang dulu ya, kira-kira hal-hal apa sih yang ini ditanyakan seputar pergaulan remaja. Nah, dari situ tuh biasanya yang sering terlintas ketika kita belajar tentang adab pergaulan sesama muslim gitu misalnya, itu tuh biasanya tentang pacaran. Biasa ya, waktu kita dulu waktu remaja juga tanya seperti itu. Kesannya kan bahwa mereka menangkap waktu dulu kita remaja kan juga seperti itu ya. Kita kalau melihat film atau melihat apa, misalnya terang atau apa, melihat pacaran itu kan sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Lalu tiba-tiba ada mungkin mereka dengar dari ustaz, dari kiai, dari ajaran agama, pacaran haram gitu. Nah, itu kan jadi satu dua hal yang berbeda. Satu ini indah, satu ini haram. Ini gimana nih? Ketika ada konflik seperti itu kan pasti mereka tanya, ini sebenarnya gimana sih Pak Mansur tentang pacaran? Nah, kalau mereka bertanya seperti itu, supaya lebih bermakna, nggak mungkin saya jawab langsung, pacaran itu nggak boleh nak, karena pacaran itu berpotensi, apa namanya, sakit hati, sedangkan kamu itu belum mampu untuk menahan sakit hati, itu kan nggak mungkin seperti itu. Atau menurutnya, oh itu haram, karena nanti ini, ini, dan seterusnya. Jadi, lebih kita membangun pemahaman mereka secara konstruktif. Jadi, pertama, ditanya dulu biasanya, coba diajak kita di diskusi, pacaran itu apa sih? Lalu, oh pacaran itu ini, itu, dan seterusnya. Tapi mereka sebenarnya masih belum mampu untuk mengidentifikasi secara detail ya. Lalu, diarahkan lagi. Bedanya apa sih sebenarnya? Kalau aku nih misalnya, kamu pacaran sama si A, lalu kamu tidak pacaran sama si B, itu kira-kira hubungannya yang membedakan apanya. Nah, baru dari situ kelihatan. Oh, berarti yang, kalau aku nih pacaran sama si A, berarti ada sesuatu yang tidak aku lakukan kalau aku sama si B, karena aku sama si B ini tidak pacaran. Nah, kira-kira hal-hal yang tidak dilakukan, yang dilakukan ketika sama si B, yang dilakukan ketika pacaran itu apa? Baru nanti diidentifikasi. Oh, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, nanti baru diidentifikasi, kira-kira ada hal-hal enggak yang kira-kira melampaui batas. Nah, ketika melampaui batas, maka itu yang dilarang. Nanti kita jelaskan. Lalu mereka, kita ajak untuk riset bareng-bareng, bahwa ternyata dampak pergaulan negatif itu sangat luar biasa loh. Dan ternyata dari pengalaman saya mengajar itu banyak anak-anak saya yang menemukan satu misalnya ada di Kumpas dan Berita manapun itu ada, ada anak SMP membuang bayinya di pinggir kali misalnya. Ada orang tua yang membuang anak di tempat sampah, di mana? Di sawah. Setelah ketemu, ditangkap polis, ternyata satu yang membuang anaknya, satu mereka itu masih sekolah, dia itu malu. Lalu yang kedua, orang tuanya malu karena punya anak. Nah, ketika kita hal ini, hal ini yang sampai punya anak, malu dan seterusnya, kalau kita kaitkan dengan prinsip pergaulan dalam Islam, itu tiket-tikinya gak kena. Menghormati enggak. Yang namanya laki-laki berhubungan dengan perempuan, sampai terjadi hal semacam itu, yakin itu tidak menghormati. Jadi mereka akhirnya bisa menyimpulkan itu. Bisa menghormati bagaimana kalau kamu punya anak di perlaluan seperti itu, sedangkan kamu memperlakukan anak orang lain seperti itu. Nah, pemahaman ini yang didapat sama anak. Jadi mereka reflektif. Mengasihi. Sama sekali itu gak mengasihi. Bayangkan anak SMP, dia sudah hamil, itu masa depannya seperti apa nantinya. bagaimana itu kalau dibilang aib, nanti keluarganya gimana menghadapi ini oleh masyarakat sekitarnya. Apalagi mencintai, itu namanya bukan mencintai, karena mencintai itu tidak ingin menjatuhkan orang yang dicintai dalam kecelakaan. Namanya bukan mencintai, tapi lebih masuk ke nafsu sesaat saja. Nah, kalau bangunan pemikiran putra-putri kita, nanti mungkin tips ini juga bisa dipraktekan, dan sekalian di rumah, kalau berdiskusi dengan anak-anaknya, bahwa memang setiap yang kita lakukan itu pasti berdampak. Ima dampaknya itu positif, maupun negatif. Kalau yang kita lakukan positif, yakin itu pasti dampaknya positif. Kalau negatif, pasti positif. Nah, dengan putra-putri kita memahami itu, minimal itu menjadi kognitif malaikat yang ada di otaknya atau di pemikirannya mereka. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, minimal itu sudah menjadi warning. Jangan, karena nanti akan seperti ini. Jadi prakteknya seperti itu, saya bisa pengajaran agama Islam di sekolah Jika, dan bukan hanya di ada pergaulan Islam, di topik-topik yang lain juga modelnya seperti ini. Jadi ada konstruktivism learning. Menarik sekali ya, Bapak dan Ibu, penjelasan dari Pak Mansur tadi, bahwa memang melalui diskusi, refleksi, supaya anak-anak itu benar-benar mendapatkan kesimpulan dari dirinya sendiri, Pak Mansur, berdasarkan riset, dan lain-lain. Sehingga nggak merasa bahwa terpaksa saya mempercayai hal ini atau terpaksa saya memahami hal seperti ini. Nah ini semua tentunya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya dicikal di tahun depan, kita akan belajar itu banyak di mungkin terkait dengan fikir kali ya, Pak ya. Fikir sama islam and civilization mungkin ya. Atau tidak dan ahlak juga termasuk gitu ya, Pak Mansur ya. Oke, dan tadi menarik banget Pak Mansur bicara tentang malaikat kognitif ya, bahwa saya sering cerita tuh Pak Mansur ketika ada anak-anak yang bilang curhat gitu ya, tentang mis, aku tuh lagi suka sama orang, orangnya tuh gini-gini-gini gitu ya, cerita gitu, curhat. Terus, tapi dia tuh begini-begini-begini, coba deh kalau kamu melakukan itu, kalau kamu ngerasa nggak nyaman ketika melakukannya gitu ya, pasti ada sesuatu yang salah deh. Kalau kamu udah mulai menyembunyikan hal itu dari orang lain, pasti ada yang ada yang alarmnya sebenarnya ya. Manusia tuh kayak punya alarm si malaikat kognitif itu gitu. Jadi, kalau misalnya value tuh udah tertanam, harusnya itu yang bisa jadi alarm buat masing-masing orang gitu kali ya, Pak Mansur ya. Betul sekali, Miss Iza. Nah, tugas kita mungkin sebagai guru orang tua, orang yang lebih dewasa secara pemikiran maupun umur, mungkin yang lebih bijak adalah bagaimana menanamkan hal seperti itu, tapi tidak terlihat sangat menggurui. Jadi kayak, apa namanya, dibawahnya ke arah diskusi. Karena itu lebih mengenang. Karena dulu pengalaman saya dulu, Miss Iza, mungkin Miss Iza juga merasakan ya, waktu remaja itu, kalau kita dinasihati terlalu keras, kayaknya hati itu menolak. Tapi kalau diajak berpikir, kita itu bahkan bisa menangis gitu ya. kayak, oh bener juga ya, bener juga ya. Jadi kayaknya saya ini sok tahu ya, gitu. Gitu sih Miss Iza. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Mansur atas penjelasannya. Kalau Bu Irma sendiri, ada nggak tips-tips gimana sih nanamin value tadi? Apalagi Bu Irma sempat tadi sampaikan gitu, bahwa sempat juga di luar negeri ya, tinggal di mungkin tempat yang minoritas sebagai muslimnya gitu. Penanaman value itu seperti apa sih Bu Irma? Saya juga banyak belajar nih dari Pak Mansur. Alhamdulillah ya, maksud saya, ini terus terang salah satu pertimbangan saya memilih sekolah Cikal juga karena hal tersebut gitu. Karena buat saya adalah penting bahwa nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan yang di rumah itu sejalan gitu. Dan kebetulan saya sendiri dulu punya pengalaman benar Pak Mansur. Saya itu kan sekolahnya dari SD sampai SMA itu di sekolah yang justru sekolah Islam gitu kan. Nah, justru saya jadi lebih berhati-hati artinya dalam pengajaran ke anak-anak, dalam mengajarannya jangan sampai mereka justru kayak merasa apa ya, saya rasa ini menurut saya ya, ini jadi PR buat kita semua. seringkali kalau bicara mengenai pendidikan Islam atau guru agama Islam itu menjadi suatu momok gitu ya. Nggak tahu ya, ini mungkin dari pengalaman pribadi saya. Makanya waktu kami maksudnya melihat, apa, mencari sekolah gitu, kita juga ingin memastikan bagaimana nilai-nilai yang diajarkan gitu. Karena buat saya intinya adalah persis sekali bahwa Islam itu kan agama yang rahmatan nilalamin. Seperti tadi prinsip-prinsipnya adalah menghormati, mengasihi, dan mencintai. Saya rasa prinsip itu dan nilai-nilai itu harus terus kita, jadi mungkin bukan melalui penasehatan, tapi justru bagaimana kita menciptakan suasana bahwa pengalaman keberagamaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan menenangkan. Sehingga akhirnya anak-anak itu akhirnya mencari gitu loh hal-hal tersebut. Nah, kayak misalnya, jadi buat saya tuh misalnya contohnya ya dalam sholat gitu. Jadi bagaimana supaya memang anak-anak itu kan dari kecil kita harus lakukan pembiasaan. Tapi semakin dia besar, paling tidak ditingkatkan dengan tadi. Itu ternyata istilahnya konstruktif learning ya Pak Mansur ya. Jadi bahwa dengan dia selalu berpikir kritis, akhirnya pengalaman-pengalaman itu saya sih mengharapkan itu menjadi juga suatu pengalaman spiritual yang juga baik gitu loh buat mereka sehingga ada suatu perasaan, emosi yang mereka rindukan gitu loh. Pada saat justru melakukan hal-hal yang memang itu yang nilai-nilai yang menurut kita baik dan punya rasa yang tidak nyaman pada saat kayaknya nih, oh ini saya sudah lewat nih, keluar batas seperti itu. Nah memang justru saya tuh punya pengalaman menarik dalam arti gini, pada saat kami di Amerika, karena kita minoritas, kesadaran kita bahwa oh ya ya kita ini harus menjaga rambu-rambu itu menjadi lebih tinggi gitu. Karena kan ya mungkin dari lingkungannya seperti itu, mulai dari mencari makanan, bahwa kita tahu oh ya kita harus cari makanan atau beli daging di tempat yang hal-hal, hal-hal seperti itu. Jadi dari situ juga, nah justru yang lucu menurut saya karena kita seringkali, kita mayoritas, di sini kita kayak take it for granted gitu. Kalau di sana tuh kita jadi sangat detail kan, baca ingredients anak-anak tuh sampai udah tahu, yang paling galak tuh biasanya si Arsha yang dia bacain semua. Ini nggak boleh, ini ada kandungan ini, 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 ya gitu loh, dia tahu gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Malah kalau di sini kita mungkin nganggapnya, oh ya ini kayaknya ini yakin aja gitu kan, halal. Hal-hal seperti itu. Jadi kita paling nggak kita mengajarkan. Kalau misalnya kita dalam suatu lingkungan, kita harus cari makanan yang halal, kalau misalnya kecuali kita dalam keadaan emergency seperti itu. Kemudian juga dalam belajar agama gitu ya, karena memang di sekolah tidak ada pelajaran agama, mau nggak mau kita jadi lebih ini juga kan ya, komunitas, ya mungkin komunitas orang Indonesia juga jadi apa namanya, memberikan lingkungan yang maksudnya yang nggak didapat di sekolah. Jadi kita, itu juga pengalaman yang buat saya sangat menarik, karena kan kalau di sini kita biasanya, oh ya anak ngaji, anaknya aja, mengaji, ibu-ibu ngaji, ibunya aja gitu kan, ngaji. Nah kalau di sana karena memang semuanya memang harus dilakukan bersama-sama, jadi pengajian itu juga pengajian keluarga gitu. Jadi setiap hari minggu kita antar anak-anak ke Sunday school, kayak gitu, itu bersama-sama semuanya. Atau bersama-sama beberapa keluarga gitu, kita bikin pengajian keluarga. Nah justru pada saat kan, pada saat kembali di sini, kebetulan anak saya yang paling besar itu masuk SMP. Itu saya punya perasaan yang lebih khawatir terus terang, karena kan memang satu hal, di satu sisi kita tidak mau membatasi pergaulan itu tadi. Tapi di sisi yang lain, kita juga pengen anak-anak juga bisa tahu mana sih, maksudnya harus bagaimana dalam memilih teman. Hal-hal seperti itu ya itu tadi, pada akhirnya kita obrolin gitu ya. Sehingga anak-anak juga tahu, oh maksudnya apa yang harus dia lakukan. Nah memang Alhamdulillah menurut saya itu menjadi bekal juga pada saat anak-anak waktunya memang dia harus keluar dari rumah. Kebetulan kan Dira juga empat tahun, dia kuliah di Jepang. Alhamdulillah pada titik itu kami merasa sudah, ya sudah kita percaya bahwa mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, memilih temannya seperti apa, seperti itu. Bahkan waktu pernah juga Arsya itu waktu kelas 10 saya kirim dia belajar bahasa di Jepang dan kebetulan memang satu bulan itu pada saat bulan puasa. Jadi, tapi nah memang kan kita juga harus lihat ya tahapannya anak ini pada usia berapa gitu. Jadi memang kalau mungkin kalau dia sudah kuliah, kita sudah lebih yakin oke dia bergaul dengan berbagai teman dari berbagai negara, dia paling tidak dia sudah tahu bagaimana memilah-milahnya. Tapi kalau pada saat dia SMA, kita juga harus lebih bisa menyediakan lingkungan yang memang kita tahu itu akan kondusif seperti itu. Jadi memang waktu saya memilihkan sekolah bahasa buat Arsya, kebetulan memang yang punya Muslim. Artinya suaminya Jepang, Muslim dan istrinya orang Indonesia gitu, Muslim. Jadi memang saya sudah memastikan nanti gimana kalau Arsya puasa dan sebagainya. Dan itu sih memang menarik karena dia jadi punya pengalaman tersendiri. Oh iya dia bilang itu tempat tinggal kosnya selama satu bulan itu memang dekat dengan mesjid gitu. Jadi alhamdulillah satu bulan itu dia benar-benar full, berpuasa. Kemudian justru dia datang setiap hari ke mesjid karena dia cari buka puasa yang gratis. Karena kan di mesjid kan dapat untuk berbuka puasa. Jadi itu justru jadi pengalaman beragama, pengalaman spiritual yang lainnya. Nah jadi ya itu sih intinya adalah bagaimana menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Jadi bahkan saya ini ya terus terang dulu waktu akhirnya balik ke Indonesia itu Aisyah memang tidak langsung masuk Cikal. Saya waktu itu oh yaudah deh masukin ke sekolah Islam gitu. Nah kemudian saya jadi merasa terusik karena itu juga pernah sih saya alami sendiri waktu saya pribadi masih. Karena gurunya tuh waktu itu dia kelas 2 SD dan dia protes. Karena dia bilang, mama masa guru aku bilang kamu gak boleh ya gini-gini nanti kamu dosa. Jadi menakut-nakuti seperti itu. Dan dia gak terima gitu. Karena memang di rumah tidak seperti itu. Kita mengajarkannya bahkan dia bisa bilang bahwa aku kan belum balik. Aku tuh gak harus, aku kan belum punya dosa atau hal-hal seperti itu. Jadi dia gak terima. Dan waktu dia tanya terus ke gurunya, gurunya kayaknya gak bisa menjawab. Jadi dia protes gitu. Nah buat saya itu hal yang penting harus diselesaikan. Supaya anak itu bisa benar-benar paham apa yang sebenarnya, apa sih yang dimaksud itu seperti apa gitu. Tapi ya memang itu tadi Pak Mansur, itu juga tantangan menurut saya ya. Kalau saya, Alhamdulillah saya tidak pernah, anak-anak tuh biasa cerita kan di sekolah belajar apa, ngapain. Apalagi waktu mereka kecil-kecil. Nah Alhamdulillah itu selalu kalau dari pulang sekolah selama di Cikal, saya gak pernah gitu loh. Dengar cerita yang aneh-aneh. Kebetulan maksud saya anak-anak saya itu apalagi kayak Aisyah tuh dia punya penghayatan yang sangat besar. Pernah waktu TK dia nangis-nangis karena ketakutan diceritakan tentang kiamat. Hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi buat saya itu big deal gitu loh. Karena itu akan bisa menjadi sesuatu yang traumatis juga buat dia. Hal-hal yang seperti itu. Sehingga akhirnya saya juga, saya melanjutkan gitu. Maksudnya saya menemui gurunya, saya menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dan sebagainya. Dan memang terus terang itu yang menjadi hal yang membuat saya kayaknya saya harus masih balik ke Cikal juga gitu ya. Karena buat saya itu suatu-suatu hal yang penting gitu. Jangan sampai apa yang diajarkan di sekolah dan yang di rumah itu berbeda. Dan saya setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mansur. Bahwa kemudian kita dengan kita memberikan pemahaman-pemahaman. Jadi bukan kayak cuma ini gak boleh ya kayak gini. Ini dosa. Ini gak boleh ya nanti kamu masuk neraka. Kalau hal-hal yang kayak gitu aja, justru dia akan, anak-anak tuh gak bisa digituin sekarang. Justru bagaimana mengajarkan mereka dengan cara-cara yang kritis. Dan saya yakin karena Islam itu kan justru agama yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir. Gitu kan ya Pak Mansur ya. Jadi maksud saya justru jangan memutuskan suatu perbincangan hanya karena kemudian kita ngerasa, udah itu pokoknya gak boleh aja gitu. Gak, ayo kita cari tahu sama-sama sebenarnya ini seperti apa sih gitu. Karena memang tantangannya di luar sana ini sekarang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya kita gak bisa mungkin cuma jawab dengan cara bahwa oh gak bisa itu dosa. Ini gak boleh, ini nanti kamu masuk neraka. Kayak gitu aja gitu loh. Nah buat saya itu penting sekali akhirnya bahwa menciptakan suatu pengalaman spiritual. Terus udah gitu perasaan-perasaan yang menyenangkan dalam kaitannya dengan kita beragama. Artinya ya beragama itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi gak dipisah bahwa oh iya ini yang menurut agama Islam yang ini bukan gitu. Tapi ya memang dalam kehidupannya kita jalankan itu memang mencerminkan apa yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang memang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan kira-kira sih kayak gitu sih Miss Iza. Menarik sekali ya pengalamannya tadi. Gimana apa namanya berusaha untuk mencoba menjawab kekritisannya anak-anak gitu kan. Nah kalau untuk Aisyah dan Aisyah sendiri ada gak sih pertanyaan-pertanyaan tentang pergaulan remaja yang selama ini kalian punya? Atau mungkin teman-teman suka ngomongin nih kayaknya ini nih apa namanya aku punya pertanyaan tentang ini apa sih sebenarnya gitu. Gimana Aisyah dan Aisyah? Ada gak pertanyaan-pertanyaan itu? Mungkin Pak Mansur bisa bantu jawab kali. Aku sebenarnya belum terlalu ada distinct question sebelum sesuai ini. Cuman aku mau tanya ke Pak Mansur sebenarnya kan kayak yang dibilang sama teman-teman tadi komen kayak takut LGBT gitu-gitu loh. Sebenarnya Pak Mansur ini foreign food batas toleransi itu yang seperti apa gitu? Tentang LGBT maksudnya ya Aisyah. Bukan tentang LGBT tentang apapun kayak batas. Pergaulan itu tadi. Ya batas toleransi itu sebenarnya yang dinyamakan toleransi itu seperti apa sih gitu. Oke Aisyah. Langsung Miss Iza. Oke. Jadi Aisyah. Kalau dalam Islam, Islam itu kan agama yang sangat toleran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak agama yang toleran. Itu itu sebenarnya ada yang salah dipahami tentang Islam. Yang pertama. Kalau bicara tentang toleransi. Toleransi menurut agama Islam itu seperti apa sih? Satu toleransi itu artinya mempersilahkan, membiarkan gitu. Mempersilahkan, membiarkan. Bahkan dalam ajaran Islam itu kita kenal ada surah Agafirun dan seterusnya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatu wahidah. Kalau Allah itu mau, seluruh dunia ini akan dijadikan satu umat saja. Satu jenis saja. Itu kalau Allah mau. Tapi tidak dibikin oleh Allah, dibuat oleh Allah ada bermacam-macam. Tujuannya apa? Dia benua kompina atakum. Allah ingin menguji kita terhadap apa yang Allah berikan terhadap kita. Sampai sejauh mana sih? Kita itu mampu untuk menganalisis, mengevaluasi apa yang ada. Sehingga kita mampu memutuskan yang terbaik. Sebenarnya tujuannya Allah. Karena manusia ini kan makhluk yang sangat spesial. Tidak seperti malaikat yang tidak diberikan pilihan. Justru manusia itu pilihannya banyak. Karena pilihannya yang banyak itu manusia diberikan alat yang luar biasa. Ada akal, ada nafsu, ada macam-macam. Dikembalikan lagi ke toleransi. Toleransi itu artinya kita mempersilahkan, kita membiarkan. Tapi harus ada yang namanya kesepakatan antara akhidat dengan toleransi. Itu yang pertama. Jadi harus ada batasan antara akhidat dengan toleransi. Misalnya, dalam berteman. Apakah boleh Pak kita berteman terhadap siapapun? Boleh. Tidak masalah gitu. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Nah, kalau sekiranya kita itu khawatir terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar, kita terwarnai, bukan mewarnai, ya mendingan tidak usah. Seperti itu. Dalam pergaulan yang, apa namanya, antar umat beragama. Seperti itu misalnya. Toleransi batasnya seperti apa sih, Pak? Kita tetap berhubungan interaksi sosial yang baik, yang benar, sesuai dengan adat setempat, adat kita misalnya, adat Indonesia, tapi tidak sampai mengorbankan akhidat kita. Misalnya, kita sama-sama duet dalam beribadah, misalnya. Yang Islam ikut menyembah Tuhannya yang non-Muslim, yang non-Muslim ikut menyembah Tuhannya cara beribadah yang Islam, nah itu batasannya yang perlu. Ada batasannya seperti itu. Jadi, ada batasannya. Batasannya itu adalah antara akhidat dan toleransi itu harus jelas. Gitu, Aisyah. Tapi tetap secara hubungan kemanusiaan tidak ada masalah sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad itu tetangganya juga banyak orang yang non-Muslim, dan saling bergaul juga tidak ada masalah. Saling bertransaksi ekonomi, saling bantu-bantu, dan seterusnya. Gitu, Aisyah. Jadi, agama Islam itu solusi, bukan masalah. Jadi, kalau ada orang yang beragama Islam, tapi menimbulkan masalah terhadap yang lain, berarti ada yang perlu dikoreksi dari cara beragama. Jadi, catatan para ulama itu bahwa agama Islam itu adalah solusi, bukan masalah. Seperti apa sih? Supaya kita mau memahami itu, harus banyak belajar. Harus banyak belajar, banyak berdiskusi, seperti halnya. Nanti miskin saya sampaikan, itu yang menjadi konsumen kita di sekolah Jikal Amri Setu ini, sehingga kita memberikan program pemahaman agama Islam itu yang beragam. Jadi, kalau duduknya kan hanya satu nih. Sekarang, strennya ini dipisah-pisah, dikaji secara komprehensif dan maksimal. Agar nanti pemahaman siswa terhadap, misalnya memahami ayat Al-Quran, oh ada Al-Quran hadith. Cara memahami ritual ibadah, oh ada, apa namanya, kesufiqih. Ulumul Quran juga ada. Cara memahami akidah dan akhlak, ada pembahasannya. Oh, cara menyikapi sikap kita terhadap isu-isu global, ada. Islam in the global issues, ada. Oh, cara menyikapi nih, antara Islam dengan kita sebagai warga negara. Kan di sana itu ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa, oh Islam itu anti terhadap agama. Nah, nanti ada kita belajar namanya Islam in Nationalism. Jadi ternyata agama Islam itu mengajarkan loh cinta terhadap negara. Bahkan memang bilang negara itu berjihad itu bagian dari keimanan kita. Nanti akan kita pelajari di sana. Nah, bentuk-bentuk cinta negara nanti akan kita diskusikan setelah Islam. Gitu ya, Aisyah. Kalau dari Aisyah ada nggak, Aisyah, pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang pergaulan? Aku mungkin lebih pengen nanya kayak, kan aku tahu kalau dalam Islam itu kan kayak, selalu di-preach kayak, oh kita harus ngingetin orang yang melakukan sesuatu yang baik atau misalkan. kalau disuruh melakukan sesuatu malah kayak makin, apa ya, makin nggak mau melakukan hal itu atau apa gitu misalnya. Atau kayak bener-bener kayak, nggak ada lain atau bener-bener kayak malah makin nggak mau melakuin. Jadi kayak, aku kadang kayak suka ada di lemah sendiri sih, kayak aku ngingetin atau aku kayak, ya doain aja dari Jawa atau apa gitu. Misalnya kayak, lebih kayak, how do you, kayak, apa namanya, sikap kita harusnya kayak gimana sih terus kayak strateginya kayak gimana. Karena aku tahu kayak, oh kalau misalnya aku dari kayak experience sendiri, misalnya aku kayak, ngingetin sesuatu kayak, oh kayak nggak ada efeknya juga atau kayak apa gitu. Jadi kayak, ya mau nanya aja kayak menurut Pak Mansur gimana. Oke, jadi artinya lebih ke cara untuk berdakwah gitu ya, mengajak seseorang ke hal yang baik gitu ya, Isha ya. Nah, kalau kita hubungkan ke tadi yang Pak Mansur sampaikan, prinsip atau dasar pergaulan dalam Islam, itu kan ada namanya menghormati, mencintai sama mengasihi gitu. Pertama, yakinkan dulu ke diri Isha, bahwa yang dilakukan Isha itu dalam rangka menghormati, menyayangi, dan mencintai dia. Yakinkan dulu itu. Karena itu kalau sudah ada di diri Isha, maka apapun yang terjadi setelah itu, Isha tidak sakit hati. Itu bagian dari ibadah. Nah, berkaitan dengan prosesnya satu, menghormati. Itu Aisyah, kalau dalam dakwah itu ada namanya, kita itu harus tahu terhadap almat, yang kita akan ajak itu siapa. Posisinya seperti apa? Keadaan psikologisnya seperti apa? Jangan sampai nanti, dia itu lagi tidak ingin dinasihati, kita nasihati. Oh, pasti akan, dia nggak suka. Apa yang sih nasihatin? Kalau mau nasihatin, dia mesti saja. Kata-kata seperti itu ya. Jadi, dilihat kondisinya. Jangan sampai dia lagi murung, nggak ingin dinasihati. Dia itu sebenarnya inginnya bercerita, biarkan dia cerita dulu ke kita. Lihat posisinya dulu. Kalau dia sudah siap untuk menerima feedback atau nasihat kita, ya kita kasih feedback atau nasihat kita. Jangan kan Aisyah, kita nih, ya misalnya guru-guru juga seperti itu. Kita ngasih feedback ke Aisyah, nah dia juga memperhatikan sekali. Jangan sampai kita kasih sesuatu yang positif, tapi nanti malah ditanggapinya negatif. Jadi, tetap memilah dan memilih waktu yang tepat, lalu keadaannya dia seperti apa. Nah, nanti kalau itu sudah bisa kita ramu dengan baik, insya Allah akan efektif penyampingannya. Itu Aisyah. Terima kasih Pak. Ya, selamat menikmati. Kalau dari tadi cerita-cerita dari ada Bu Irma, mamanya Aisyah gitu ya, dari Pak Mansur, sebenarnya Aisyah dan Aisyah gimana sih? Bentuk-bentuk pendekatan. Tadi ngomongin tentang kalau ngasih tahu gimana sih, nah dalam belajar agama kan tuh sebenarnya banyak ya, hal-hal yang kayak kalian dikasih tahu nih, tentang pergaulan yang sehat atau pergaulan yang baik itu seperti apa. Nah, caranya yang menurut kalian paling pas tuh kayak gimana sebenarnya? Aisyah dulu kali. Tadi misalnya kayak lebih, apa sih cara efektif untuk ngajarin kita ya, gitu. Kayak ngomongin pergaulan dengan kalian tuh paling efektif tuh kayak gimana sih pengennya? Kalau sama guru atau sama orang tua? Dua-duanya deh, sama guru dulu abis itu sama orang tua, gimana? Oke, oke. Kalau sama guru sih kayak, mungkin pelajaran apun siapa di dalam agama kayak, kayak, aku pikir penting banget untuk actually ngasih ruang untuk muridnya juga kayak refleksi sendiri dan kayak think for themselves gitu, karena seringkali kalau misalnya kayak cuman dikasih tahu kayak misalnya kayak oh ada larangan-larangan ini ya tuh kayak kalian sebaiknya enggak gini-gini. Kayak susah untuk diterima apalagi kalau itu sesuatu yang misalnya kayak very common, kayak sangat wajar misalnya buat usia kita, jadi kayak kalau menurut aku cara penyampaian yang bagus tuh ya kayak tadi yang sebenarnya lebih bilang sama teman-teman juga sih kayak lebih diskusi, lebih kayak refleksi dan kayak apa namanya, lebih kayak diskusi casual aja gitu dan juga kayak ngasih tahu sebenarnya kayak kalaupun ada kayak hal-hal yang kita harus hindari itu sebenarnya kayak buat apa sih gitu loh kayak pasti kan ada gunanya jadi kayak actually untuk biar muridnya itu juga kayak sebenarnya ngerti kenapa sih hal-hal ini ada gitu jadi ya kalau itu sih buat guru terus kalau buat parents, maksudnya buat orang tua yang kayak mau nasihatin gitu menurut aku juga mendingan lebih diskusi dan ngasih apa namanya ngasih anaknya kesempatan juga buat kayak ngasih opini mereka dan kayak jangan langsung walaupun opini mereka kayak misalnya nggak terasa benar sama orang tuanya kayak jangan langsung tidak berlaku salah kayak ajak ngobrol wajib gitu wajib oke jadi butuh kesempatan juga untuk didengarkan ya Syah ya oke oleh orang tua maupun oleh guru oke kalau Aisyah ada yang berbeda? kalau aku juranya orang tua aku tuh bukan tipe orang tua yang suka kasih nasihat ataupun yang kayak suka eh Aisyah kamu kayak gini kayaknya salah deh kamu kayak gini kayak kayaknya kalau kayak gini benar jadi sebenarnya for me ini discussion sama orang tua itu apalagi kalau tentang agama gitu-gitu ya itu agak sangat jarang untuk aku tapi bukannya berarti aku nggak ada komunikasi sama orang tua my communication with my parents is very intense itu kayak one of my kayaknya one of my power team itu aku komunikasi sama orang tua aku bagus tapi kalau masalah kayak keagamaan gitu jujur aja aku lebih rely ke sekolah karena mereka juga karena kalau di sekolah gitu kayak guru-gurunya kalau ada bilang ini dilarang kayak Aisyah tadi mereka bisa kasih tau kenapa ini nggak boleh kenapa itu nggak boleh and I feel like it's an effective way untuk ngasih tau kita karena kadang tuh kalau orang ngasih tau jangan-jangan-jangan doang kalau nggak ada alesannya kan kita kayak buat apa nggak valid gitu terus lain itu juga sangat penting kalau menurut aku kalau ngasih perumpamaan atau kasih contoh tuh pakai real life situation atau daily life gitu dan juga kadang-kadang kalau ngomong-ngomong topik-topik ya tentang perilaku atau agama memberitahu gitu itu kan sesuatu yang sangat sensitif dan kadang bisa menjadi sesuatu yang kontroversial jadi aku prefer itu untuk dibicarakan dalam small group discussion gitu loh mis dibanding sama rame banget itu kayak aku nggak bisa sih untungnya untungnya karena kita apa religion dibagi homeroom jadinya nggak terlalu banyak nih kayak oke lah jadi memang apa namanya dengan siapa mendengarkan informasinya itu juga penting ya Aisyah ya karena kamu jadinya bisa lebih terbuka dan konsultasi gitu ya oke oke baik terima kasih Aisyah dan Aisyah gimana Pak Mansur ada tanggapan nggak baik terima kasih ya betul sekali jadi memang kayaknya yang dipikirkan Aisyah dan Aisyah ini sama waktu kita ramai dulu ya misi Iza benar iya yang perlu jadi catatan itu adalah kalau menurut saya ketika kita sebagai guru dan orang tua ketika kita sudah sampai di posisi saat ini kita itu kadang-kadang melupakan bahwa dulu itu kita seperti itu loh gitu nah itu kadang-kadang yang orang tua dan guru lakukan jadi mengukur mengukur apa mengukur standar keberagamaan standar apa spiritualitas remaja itu diukur dengan dirinya dan kalau kita Alhamdulillah sudah mulai mapan sudah mulai mapan sudah mampu melihat oh banyak kenyataan dulu teman-teman kita yang remaja yang dulunya seperti apa sekarang seperti apa dampak dari waktu remaja dia yang nggak baik kita kan kadang-kadang setelah mengetahui itu jadi kayak kenceng sekali ke remaja oh jangan ini karena berarti sudah ada padahal tidak bisa hanya seperti itu saja harus diajak diskusi dan seterusnya tadi yang disampaikan oleh Naila Aisyah maupun Naji Aisyah memang itu sudah juga sudah kami pahami Aisyah sudah kami pahami sudah kami mengerti dan itu menjadi penelitian atau diskusi kita hari-hari ya misalnya di sekolah bagaimana mampu menghadirkan suatu pendidikan yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan putra-putri didik kita karena memang tujuannya kan kebaikan jangan sampai kita sekolah itu inginnya baik tapi caranya yang kita lakukan nggak baik hasilnya nggak baik itu kan sayang sekali sudah ada ikhteri yang luar biasa tapi hasilnya kurang baik Siza boleh saya mencoba menanggapi yang disampaikan oleh Pak Rofi sedikit dulu Pak sebentar sebelum menanggapi yang itu ini tadi Pak Mansur bilangkan diskusi-diskusi evaluasi terhadap program agama Islam ini yang kemudian memunculkan tadi yang seperti saya sudah sempat sampaikan adanya beberapa program bukan beberapa sih banyak program agama Islam baru yang ada di sekolah Cikal Seto mungkin Minis Putri bisa bantu tampilkan ada berbagai program Bapak dan Ibu yang bisa dipilih untuk para siswa kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tadi Pak Mansur sempat sampaikan ada akhidah dan ahlak ada ulum-ulum Quran dan hadis ada ngomongin tentang fikih kemudian ada juga yang lebih mungkin quote-unquote per kolaborasi kolaborasi penggabungan antara agama Islam dengan ilmu lain Islam in arts Islam and the global issues ada juga Al-Quran and science dimana tadi sebenarnya gak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irma bahwa sebenarnya agama itu gak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari emang hidup kita sehari-hari itu terkait sekali dengan yang namanya agama dan karena Islam juga merupakan agama yang komprehensif menyeluruh benar-benar semua bidang gitu ya di di diatur gitu ya ada gitu ya di dalam agama Islam itu sendiri ajaran Islam itu sendiri gitu Bapak dan Ibu oke boleh Pak Mansur silahkan ditanggapi nih pertanyaan oh ya sebelum mulai menanggapi saya informasikan dulu bahwa kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan silahkan dituliskan di chat nanti akan ditanggapi oleh para pembicara oke silahkan Pak Mansur baik yang pertama dari Ibu Indah saya seorang ibu dan aktif dalam kegiatan remaja-remaja di lingkungan saya sebagai guru dan orang tua kita seringkali disaingi atau ditunuhi oleh guru lain yang sangat dekat dengan mereka yaitu internet nilai-nilai yang kita tanamkan kontradiktif dengan apa yang duluan mereka baca atau kontrol baik ini adalah satu kenyataan yang memang kita tidak bisa menghindarinya karena memang internet itu kan memang sesuatu yang menunjukkan keberadaan kita di zaman global yang sekarang ini nah kita tidak menurut saya kita tidak usah putus asa memang kenyataan yang seperti ini yang perlu kita lakukan adalah membuat satu strategi untuk menghadapi hal itu satu yang pertama kita harus apa namanya literasi informasi kita harus kita kuatkan jadi bagaimana kita juga harus mampu jangan sampai didahulir oleh anak-anak kita apa yang mereka buka apa yang mereka baca itu mestinya kita tahu dulu jadi ketika nanti diskusi itu dua arah karena sering sekali waktu diskusi orang yang diajak diskusi entah guru atau siapa buru-buru untuk menyimpulkan salah dan benar tapi belum memahami secara betul apa yang sebenarnya dibaca oleh anak-anak jadi harus satu yang pertama itu yang kedua harus diajak diskusi jadi ketika yang di apa namanya yang dibuka itu apa dibuka bareng-bareng didiskusikan bareng-bareng kalau ternyata ada hal-hal yang kurang lurus yang diluruskan yang pertama yang kedua kalau ada yang kurang benar dinasehati lalu dikasih satu sumber yang benar yang pertama dan yang terakhir kita juga harus melatih anak-anak kita itu untuk apa berliterasi informasi nah kalau di sekolah Cikal ini di sekolah kita nih terutama itu kita ajaran gitu jadi bagaimana untuk dapat mencari informasi yang valid dan reliable jadi kita ajarkan ke anak-anak mulai gini jadi mereka mampu memilah mana nih informasi yang benar mana informasi yang tidak benar valid itu artinya benar misalnya informasi yang dikeluarkan oleh timbangan emas itu benar kalau yang ditimbang emas berarti kan valid ya berarti si timbangan emas ini itu informasinya pasti valid karena yang ditimbang emas tapi kalau yang ditimbang ini bukan emas misalnya maka informasinya bisa jadi belum valid nah reliable-nya adalah misalnya kita coba tes lagi kalau dites pakai apa namanya pakai timbangan emas merek A ini 1 gram merek B 1 gram merek C 1 gram berarti benar-benar si emas ini 1 gram kita konten-konten tentang ajaran agama Islam maupun hal-hal yang lain juga harus seperti itu jadi yang pertama valid yang mengeluarkan itu memang sumber-sumber yang punya otoritas punya kapabilitas yang kedua informasi ini disampaikan oleh banyak sekali ulama dengan menyampaikan yang sama insyaallah kalau dua hal itu bisa difahami dan kita pahamkan ke anak-anak kita insyaallah makin kesini mereka mampu berliterasi informasi dengan baik karena gak mungkin kita manto mereka terus-menerus pasti yang perlu kita lakukan adalah memberikan mereka satu keterampilan sehingga nanti ketika kita kita kan gak gak mungkin menungguin dia terus satu saat kita pasti akan meninggal meninggalkan mereka mereka kita berkali dengan keterampilan yang keterampilan itu bermanfaat buat mereka itu ada pertanyaan berikutnya Pak Mansur atau mungkin Bu Endoh ada tanggapan Bu Endoh terima kasih oke baik ada pertanyaan selanjutnya Pak Mansur apakah sekolah mengajarkan soal LGBT Pak dalam artian definisi pergaulan dan pasangan yang dimenarkan dalam Islam dan kita sebagai orang tua konsep apa yang sebaiknya kita tanamkan sejak kecil apakah konsep kita diciptakan berpasang-pasangan oke baik iya kita ajarkan pertama saya salamnya betul kita ajarkan kita itu ada satu topik tentang pernikahan dalam Islam dan pasti pertanyaan ini muncul dari sesuatu kita bahas dan pembahasan kita tetap kita memakai konstruktivism learning jadi bertahap sehingga mereka bisa mengambil satu apa namanya satu kesimpulan yang benar-benar mereka bangun dari pemahaman sendiri nah kita itu biasanya Ibu Intan Kartika misalnya nih waktu belajar tentang pernikahan itu kan sebelum kita masuk ke materi itu kan setidaknya kalau kita mengajar supaya cara kita mengajar efektif kita itu kan mengenal yang kita ajar ini pengetahuannya sampai mana lalu sikapnya sampai mana keterampilannya sampai mana nah ini kita berikan dulu bisa pre-survey atau bisa beritas dulu jadi kita tanya sikapnya misalnya bagaimana pendapatmu tentang LGBT misalnya nanti dari situ kan ada beragam 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 tanggapan ada yang tidak setuju ada yang sangat tidak setuju dan seterusnya nah nanti dari hasil itu kita diskusikan dulu kita tanya alasannya kenapa karena gak mungkin kita membahas sesuatu tanpa melihat dari sudut pandang mereka dulu gitu misalnya dari sudut pandang kemanusiaan mereka itu kan sama-sama Pak makhluk Tuhan laki-laki dan maaf mereka kan sama-sama makhluk Tuhan punya kesenangan punya kecenderungan masa agama melarangnya nah nanti kalau ada pertanyaan seperti itu kita ajak berpikir lagi gitu ya karena nanti ujungnya akan nyampe ke kesimpulan satu bahwa Allah itu menciptakan laki-laki maupun perempuan itu tuh ada maksud dan tujuannya masing-masing gitu bayangkan kalau seumpama nih laki-laki sama laki-laki semuanya nggak mau menikah perempuan dengan perempuan semuanya nggak mau menikah itu pasti generasi akan habis demografinya akan bermasalah dan ternyata ketika mereka diajak untuk riset bareng-bareng ternyata ini yang terjadi di negara-negara barat yang ada di sana demografi mereka juga bermasalah ternyata karena kebanyakan mereka satu pernikahannya itu apa namanya ada tanda kutip gitu ya mereka itu pernikahannya ya seperti itu lalu banyak juga di antara mereka yang melakukan hal semacam itu jadi ternyata dampak negatifnya itu ada di permasalahan sosial yang pertama yang kedua apakah Islam itu mentoleransi tentang hal ini di Islam itu ternyata kalau kita baca literatur pemahaman para ulama fikih misalnya itu tuh ada namanya khunsa 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 muskil khunsa muskil itu artinya apa khunsa muskil itu artinya seseorang yang dilahirkan punya dua alat kelamin yang mirip-mirip dua-duanya ada yang mirip laki-laki ada yang mirip perempuan nah ini tuh diberikan kesempatan mereka untuk berfikir berkonsultasi dengan dokter yang sangat ahli untuk menentukannya kayak kasus yang terakhir itu ya pemain bola volley kalau tidak salah nah bagi bagi apa namanya bagi laki-laki maupun perempuan yang keadaan fisiknya memang normal dan dia ada kecenderungan seperti itu kecenderungan dari hal yang tidak sesuai dengan fisiknya maka ajaran Islam mengatakan harus ada mujahadatun nafas gitu jadi jelas ya ajaran Islam itu harus ada mujahadatun nafas ada perjuangan dari diri sendiri untuk melawan hal itu dalam Islam itu sangat tegas sekali itu pun disampaikan oleh mayoritas ulama bahkan hampir semua mayoritas ulama Islam menyatakan semacam itu tetap yang kita sampaikan adalah kita menganggap apa namanya mereka itu adalah manusia saudara kita kalau kita sayang kepada mereka ya kita ajak kita ajak diskusi dan seterusnya bukan berarti diolok-olok dihina dan seterusnya sehingga membuat mereka tambah jauh dari agama kita tidak seperti itu jadi tetap diajak diajak diskusi kalaupun ada sesuatu yang kurang tepat sama-sama kita diskusikan kita ajak bareng-bareng untuk ke hal yang ideal menentu selama itu baik Pak Mansur ini ada satu yang juga terkait dengan LGBT nanti mungkin setelah Pak Mansur Bu Irma mungkin kalau punya pengalaman boleh menambahkan kali ya ini ada pertanyaan Assalamualaikum menambahkan pertanyaan tentang LGBT dari Pak Dwi Wijayanto jika ada teman anak yang biseksual menurut pernyataan teman anak tersebut bagaimana menyikapi sebagai orang tua kami inginnya anak kami tidak bergaul dengan temannya itu tapi anak kami sudah berteman cukup lama dengannya oke ini mungkin Bu Irma ya boleh berpendapat silahkan ini pendekatan orang tua gimana Bu Irma oke ya sebenarnya gini sebenarnya kan kalau kita lihat secara psikologis anak-anak usia remaja itu kan masih dalam tahap mencari identitas diri artinya sebenarnya yang harus kita sikapi itu adalah mereka itu sebelumnya sebenarnya belum membentuk termasuk orientasi yang fix gitu ya nah memang mungkin sudah muncul ada kecenderungan kecenderungan bahwa kalau ada seperti temannya mungkin ada kok kayaknya kelihatannya ketertarikannya bukan dengan lawan jenisnya hal yang seperti itu balik lagi yang pertama adalah kuncinya bagaimana kita terus menjalin keterbukaan dengan anak-anak kita saya sendiri selalu menyikapinya dengan anak-anak itu adalah kita harus sebenarnya prinsipnya sama balik lagi seperti yang Pak Mansur bilang dari pertama bahwa dalam kita bergaul itu kita selalu dengan prinsip menghormati mengasihi jadi saya juga tidak pernah melarang anak-anak kalau memang mereka punya teman-teman yang mungkin kita punya kekhawatiran kok sepertinya ada beberapa hal yang ini misalnya seperti orientasinya tersebut tapi justru ngobrol sama anak itu memang kenapa sih gitu kan apa yang membuat apa namanya dia seperti itu kadang-kadang ya saya juga cerita gimana latar belakang keluarganya gitu justru saya kadang-kadang juga apa ya apa ngobrol sama anak-anak itu supaya mungkin bisa memberikan wawasan atau pandangan yang lain terhadap temannya karena kan biasanya lebih mudah anak sesama apa peers itu kan sesama teman sebaya itu mereka akan lebih terbuka lebih bisa curhat jadi kuncinya justru merangkul karena saya yakin apa namanya anak-anak usia tersebut itu belum belum mempunyai apa identitas yang memang sudah sudah terbentuk fix seperti itu gitu tapi kebanyakan mungkin banyak faktor-faktor mungkin dari faktor apa apa yang mereka exposure mereka atau mungkin dari ada apa masalah di keluarganya atau apapun justru kalau misalnya kita terlalu ketakutan atau justru kita meminta anak kita menjauhi gitu itu saya rasa bukan juga langkah yang tepat tapi intinya adalah kita selalu memastikan apa ya komunikasi dengan anak kita sehingga kita tetap bisa memantau dimana sih sebenarnya yang dibilang penyimpangannya artinya jangan-jangan mereka baru ngobrol dalam tahap-tahap kayak ketertarikan gitu kan kan anak-anak itu kan usia segitu mereka lagi senang-senangnya bereksperimen termasuk kadang-kadang kayak wah kelihatannya gimana gitu padahal mungkin dia cuma apa ya dalam masih juga pengen tahu juga gitu nah itu yang sebenarnya kita cek gitu apa sih yang memang mereka bicarakan apakah ini sesuatu yang memang benar-benar sudah menyimpang dalam arti oh ini berarti mungkin ada butuh konsultasi lebih lanjut ya mungkin dia bisa kalau dia mengalami kebingungan atau apa mungkin bisa kamu kasih tahu mungkin harus ada counseling ke consuler atau ke psikolog seperti itu tapi kalau misalnya memang itu lebih kayak sebatas rasa ingin tahu dan sebagainya nah justru disitu adalah kesempatan untuk menjalin percakapan gitu loh bahwa sebenarnya kalau kayak gini-gini lo tuh mungkin cuma pengen tahu aja atau apa tapi dengan cara-cara mereka seperti itu sih kalau menurut saya jadi memang apa namanya terkait lagi juga ya dengan masalah bagaimana exposure mereka bahwa guru-guru mereka seringkali saya merasa bahwa anak-anak itu lebih tahu duluan tentang banyak hal gitu loh dan mereka justru yang meng-update ke saya mama tau gak ini lagi heboh loh disini ini lagi gini oh ya apa sih seperti itu jadi selalu menempatkan diri bahwa kita itu adalah teman yang selalu bisa diajak bicara walaupun bukan berarti bahwa kita tidak punya apa normal-normal atau nilai-nilai yang memang menurut kita ini loh boundariesnya ada disini gitu tapi pada saat berbicara kepada mereka dan kalau misalnya saya sih selalu menempatkan dirinya kalau saya memang belum tahu saya akan bilang gitu sama anak-anak supaya oh ya oke kita belajar sama-sama ya mama juga nanti pengen cari tahu itu sebenarnya seperti apa sih kalau seperti itu hal-hal seperti itu gitu jadi memang kalau buat saya memang ini adalah zaman yang berbeda gitu loh dengan zaman saya dan jadi memang saya selalu menempatkan diri bahwa saya pun akan harus terus belajar seperti itu sih dan bahwa kita sebagai orang tua pasti punya kekhawatiran apa namanya apalagi saya lebih khawatir lagi kalau misalnya anak saya jauh gitu ya tapi memang saya juga bilang Bapak Mansur akhirnya senjata pamungkas saya itu adalah selalu berdoa yang kencang artinya bahwa kita sebagai orang tua itu saya yakin bahwa hubungan kita bonding kita dengan anak itu kuat bahwa kita selalu minta supaya anak itu dilembutkan hatinya supaya kita juga bisa terus berkomunikasi dengan mereka itu saya sangat yakin dan itu memang terbukti pada saat kita mendoakan khusus anak kita dan tiba-tiba nanti yang jauh aja tiba-tiba mengkontak jadi memang itu juga akhirnya juga harus kita yakini berdoa terus bahwa anak kita selalu dalam lindungannya ya itu tadi seperti Pak Mansur juga bilang kita juga pernah muda gak terus jalan yang lurus itu gak selalu lurus kadang suka melenceng ke kiri melenceng ke kanan tapi pada saat kita mungkin oh iya ya kita diingatkan lagi dan conscience atau hati kecil kita itu sudah terbentuk paling tidak dia tahu bahwa malaikat kognitifnya itu terus jalan kata hatinya itu jalan jadi itu sih yang kira-kira yang saya bisa share terima kasih Bu Irma ada satu lagi nih Bu bagaimana cara menanggapi perbedaan pendapat dengan pasangan karena saking takutnya si anak-anak kenapa-kenapa ya itu juga cukup tantangan ya ya sih memang benar kadang-kadang kita dengan pasangan juga gak selalu sejalan dalam arti gini tentunya apa namanya kita dengan pasangan kita kita sudah menyepakati juga apa value-value yang apa nilai-nilai apa yang kita ajarkan dengan anak gitu mungkin saya juga bisa share sedikit bahwa memang kebetulan apa namanya kalau di rumah itu papahnya juga sebenarnya cukup strict gitu ya tapi memang satu hal bahwa kita yakin dengan kita berapa namanya selalu berkomunikasi dengan anak insya Allah kita bisa apa namanya bisa menjaga gitu loh anak-anak itu dalam koridornya mungkin kuncinya juga sama bahwa pertama-tama kita harus selalu bisa melakukan percakapan gitu ya berdiskusi dan juga mungkin selain berdiskusi kita bisa mencari sumber-sumber artinya ini ada sharing loh dari nah mungkin kita yang tahu nih pasangan kita nih biasanya modelnya seperti apa gitu kan artinya apa namanya oh ada sharing dari apa ustadz tertentu atau apa tentang suatu hal gitu mungkin bisa nanti apa lihat dari youtube bareng-bareng atau lihat dari ada instagramnya nah jadi mungkin bisa mengambil media-media lain dimana bahwa ini saya ngomong kayak gini ini bukan atau bukan hanya ustadz ya tapi maksudnya dari ahli-ahli yang lain juga gitu loh bahwa saya bisa berpendapat kayak seperti ini bukan hanya sekedar karena saya sendiri loh tapi juga ini juga ada dukungan-dukungan dari bahwa ahli itu ternyata melihatnya seperti ini jadi bahwa memang ya kita harus sama-sama belajar nih menjadi orang tua gitu gak selalu juga bahwa dengan kita maksudnya seringkali justru ketakutan kita itu malah bisa berakibat apa ya menjadi backfire gitu malah jadi hasilnya justru kontraproduktif dalam arti pada saat kita terlalu berusaha ingin mengekang anak-anak itu akhirnya anak-anak jadi ngerasa udah deh kalau kayak begitu kita jangan mendingan gak usah cerita aja ke mama-papa karena nanti mereka malah nanti kita gak boleh loh nanti yang kayak gini gitu dan sebagainya gitu nah mungkin hal-hal tersebut yang bisa di-share dalam arti ada juga sumber-sumber yang lain sehingga kita juga tidak merasa selalu dalam ketakutan tadi balik-balik lagi kalau saya akhirnya ya pada akhirnya Allah yang akan menjaga anak-anak itu sih juga apa namanya ini saya yang membuat saya juga yaudahlah insya Allah gitu ya anak-anak ini kita sebaik mungkin kita sudah coba memberikan mereka pendidikannya tapi kita juga harus yakin bahwa ilmu dari Allah apa ini kata hati anak itu gitu dia akan kuat gitu loh dan ya pada akhirnya doa orang tua kita harus yakin itu menjadi senjata pemungkas kita itu sih kalau dari saya aduh makasih banyak Bu Irma atas jawabannya Pak Mansur ada tanggapan Pak Mansur mungkin tambahan ya betul sekali Bu Irma doa itu luar biasa memang jadi itu diajarkan dalam hal koneh di hebli minas salihin bahkan para ulama menyampaikan yang diminta Nabi Ibrahim itu bukan anak yang kaya anak yang pintar salih dulu kalau sudah salih itu insya Allah nyaman kita punya anak akalnya salih kelakuannya salih penghasilnya salih semuanya salih insya Allah menjadi amal jari kita amin subhanallah semoga apa yang disampaikan Bu Irma ini saya yakin menginspirasi yang hadir karena Bapak Ibu sekalian beliau juga pakar sebenarnya saya itu gak ada apa-apa enggak Pak saya banyak belajar dari Pak Mansur baik ada pertanyaan ya yang terakhir yang terakhir nih Pak Mansur pertanyaan terakhir dari Bapak Prayogo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana mengajarkan anak-anak untuk bertoleransi dengan teman yang beragama lain apakah hal ini juga diajarkan di sekolah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Prayogo betul sekali hal itu tuh memang salah satu nilai kami ya karena memang toleransi itu adalah satu hal yang sangat penting sekali penting sekali karena tanpa toleransi itu yakin hak peliakin kita hidup itu gak bisa damai jadi memang inti dari agama ya mengajarkan toleransi toleransi antar umat beragama toleransi sesama umat beragama Islam Islam saja itu perlu toleransi karena mungkin banyak paham-paham diantara apa namanya para ulama-ulama muslim kita juga perlu toleransi kalau itu gak dikembangkan tidak dibiasakan tidak diberikan pendidikan dengan hal itu nanti kasihan generasi kita itu yang pertama Pak kalau di Ijikal ini bahkan kita mencontohkan misalnya misalnya Ijikal ini kan tahun ini program agama Islam kan lumayan banyak guru-gurunya pun itu tidak semuanya harus muslim yang non-muslim juga mengajar disini apakah semua guru diwajibkan harus pakai hijab tidak jadi tetap kita diskusi tetap kegiatan-kegiatan keberagamaan juga ada disini dan Alhamdulillah selama saya di Ijikal itu tidak pernah ada yang namanya isu tentang toleransi apalagi toleransi agama itu tidak pernah karena memang dari Ijil hal itu sudah ditanamkan sejadian itu misi dari Ibu Irma mungkin gimana mengajarkan toleransi ke anak-anak iya mungkin itu tadi dan benar itu yang saya sangat suka salah satunya dari Cikal di Cikal itu kan setahu saya semua agama mendapat jadi tidak bukan hanya agama Islam tapi anak-anak agama lain pun bahkan walaupun hanya ada satu muridnya itu tetap misalnya dia agamanya apa Buddha misalnya seperti itu itu juga mendapat pengajaran agama menurut sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan anak tersebut itu menurut saya itu suatu hal yang baik jadi itu satu dan saya rasa mungkin itu juga balik lagi ke semua hal yang terkait dengan itu yang saya selalu dari pertama memang saya juga tekankan ke anak-anak bagaimana Islam itu kan sebenarnya adalah agama yang selalu berada di tengah-tengah maksudnya dalam kita melakukan sesuatu itu sebenarnya dalam Allah itu menyukai hal yang tidak terlalu berlebihan termasuk berarti kan fanatik terhadap sesuatu dan saya lihat memang suasana yang dimunculkan di sekolah pun juga seperti itu kayak contohnya misalnya ada Natal untuk anak-anak yang beragama Kristen Katolik mereka juga ada melakukan perayaan Natal juga di sekolah itu contoh-contohnya jadi saya melihat ini menjadi bagian dari nilai yang memang sangat diutamakan di cikal bahkan mungkin kemudian juga kayak Aisyah itu melihat bahwa kok oh iya ya cikal seperti ini kalau saya melihat memang yang juga harus kita cukup sadar ini dari terutama orang tua murid memang akhirnya cikal itu memang suatu bubble tersendiri sebenarnya buat anak-anak artinya lingkungannya baik dan sebagainya tapi kemudian kan semakin dia besar semakin dia juga akan terpapar dengan pergaulan yang sangat beragam teman-temannya juga sangat beragam tapi pada saat karena mereka juga sudah terbiasa dengan keberagaman itu mereka justru menjadikan ini adalah suatu hal yang penting jadi bahkan justru memang contohnya Aisyah ini merasa kenapa ya kok kayaknya di luar sana justru banyak sekali mungkin dilihat dari Instagram dan sebagainya ini orang-orang yang justru merasa kayaknya toleransi itu menjadi suatu isu yang penting untuk diperkenalkan di-share kepada generasi maksudnya anak-anak seusia anak-anak remaja ini seringkali kan mungkin melihat dari berita-berita dan sebagainya yang mungkin dia secara pribadi tidak mengalaminya sendiri tapi kemudian juga melihat dari ini lain dari berita dan sebagainya nah pada akhirnya saya rasa itu tadi sebenarnya juga kuncinya adalah bahwa kita kita yakin kita percaya dan juga kita selalu terbuka bisa memahami perspektif yang lain itulah yang memang harus selalu diajarkan ke anak-anak sehingga akhirnya kita tidak selalu merasa dalam ketakutan atau dalam kecemasan karena pada saat kita sudah menanamkan nilai-nilai ke anak ini dengan kuat mau dia bergaul dengan siapapun itu saya rasa tidak akan jadi masalah akhirnya yang itu tadi kalau tidak salah poin terakhir self-controlnya itu Pak Mansur artinya kalau pada saat mungkin kita berusaha memang memberikan lingkungan yang baik tapi kemudian semakin dia dewasa semakin dia besar apalagi nanti kalau dia sudah kuliah itu kita memang tidak bisa mengontrol lagi lingkungannya dalam arti nah itulah boleh dibilang real life makanya kalau saya yakin kuliah itu bukan hanya secara akademis insyaallah kalau anak-anak digital itu kayak kemampuan untuk berpikir kritis dan sebagainya itu sudah dilatih terus selama 12 tahun jadi insyaallah itunya sudah kuat tapi justru buat saya tantangan utamanya adalah menghadapi kehidupan yang sesungguhnya nah disitulah akhirnya self-control itu menjadi sangat penting artinya pada saat kita yakin itu sudah kita apa ya ini terus kita ya kita bentuk kita diskusi dengan anak dan sebagainya selama 12 tahun itu pada saat mereka belajar kehidupan yang sesungguhnya dengan self-control yang baik insyaallah mereka juga akan kemudian bisa memilih kegiatan-kegiatannya juga yang positif hal-hal yang baik yang bahkan kalau itu ada di depan matanya pun saya sempat share sama Pak Mansur dan Miss Iza juga kayak anak saya cerita gitu mah iya nih kita lagi makan rame-rame ada sama orang Korea memang kebetulan banyak orang Indonesia juga ya tuh ternyata sih yang orang Korea itu banyak senang minum ya dia cerita sama saya tapi alhamdulillah anak saya yang gak kebawa kayak gitu ya terus karena dia mabok akhirnya dia yang bayarin kita semua gitu dia cerita gitu sambil ketawa-ketawa tapi maksudnya hal-hal kayak gitu gak bisa dihindari juga tapi paling tidak mereka sudah tahu atau juga kemudian dia memilih oh iya ya pada saat bulan puasa kita cari temen nih ngumpul sama-sama bagaimana caranya kita bisa terawah bareng karena kan disini dekat sini gak ada gak ada mesjidnya kayak gitu-gitu jadi ya memang akhirnya apa mereka bergaul tapi mereka juga tahu apa sih memang boundariesnya atau mana yang boleh mana yang gak boleh gitu itu sih kira-kira terima kasih banyak Pak Mansur dan Bu Irma mungkin sedikit sebelum saya menyimpulkan gitu ya sesi kita pada hari ini mungkin ada beberapa informasi nih terkait dengan sekolah Cikal yang akan disampaikan mungkin boleh di-share screen nih Putri oke yang pertama ada principal Q&A session dari sekolah Cikal Setu yang akan dilakukan di setiap hari Rabu dan Jumat ini jadwalnya untuk bulan Maret itu di tanggal 24 dan 31 Maret 2021 dan hari Jumat di tanggal 26 Maret 2021 jam 3 sampai jam 4 sore disini Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih lanjut mengenai sekolah Cikal Setu bisa hadir dan berbincang dengan kepala sekolah kami kemudian selanjutnya yang terkait juga dengan program agama Islam gitu ya di bulan Ramadan menyambut bulan Ramadan nih kami sedang mempersiapkan program Ramadan jadi ini adalah program yang didesain untuk mendekatkan diri pada Al-Quran nantinya akan ada tiga aktivitas besar yang bisa diikuti ini terbuka untuk umum jadi Bapak dan Ibu yang anak-anaknya berada di tahapan kelas SMP sampai dengan SMA atau kelas 6 SD sampai dengan SMA itu bisa mengikuti si program Ramadan ini gitu ya untuk mengisi waktu selama bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat gitu dan kemudian Bapak dan Ibu akan ada juga kalau misalnya mendaftarkan siswa putra-putrinya ke sekolah Cikal saya itu pada periode ini bisa mendapatkan Cikal promo yaitu diskon enrollment sebesar Rp3.500.000 nah nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu punya pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi team membership kami seperti yang sudah disampaikan di chat ada alamat email serta nomor handphonenya gitu kira-kira nah jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk menuliskan atau memberikan feedback nanti linknya Bapak dan Ibu bisa scan barcode-nya yang ada di layar atau juga apa namanya mengklik link yang nanti akan disampaikan di kolom chat ya gitu tentunya feedback atau mempunyai balik dari Bapak dan Ibu saran itu sangat berarti bagi kami oke selanjutnya nih seperti yang tadi di awal acara saya janjikan gitu ya bahwa akan ada giveaway untuk tiga orang peserta untuk tiga orang penanya gitu ya disini sebenarnya yang bertanya cukup banyak tapi kita pilih berdasarkan urutan pertanyaan gitu yang pertama ada Ibu Endorafik kemudian yang kedua Ibu Intan Kartika dan yang ketiga Ibu Ida Wideningsih nanti Bapak dan Ibu selamat kepada para pemenang giveaway silahkan mengetikan nomor handphone di kolom chat supaya nanti kemudian bisa kami hubungi kembali untuk pengiriman giveaway-nya gitu oke mungkin itu saja rangkaian kegiatan kita hari ini ini sedikit kesimpulan yang saya catat dari diskusi yang menarik sekali intinya adalah pergawaan dalam Islam itu dasarnya ada tiga gitu ya yaitu menghormati mengasihi dan mencintai dan bagaimana sih caranya gitu ya kita menanamkan hal-hal ini kepada anak-anak yaitu melalui pembiasaan pemahaman dan penguatan tentunya melalui berbagai kegiatan gitu ya keterbukaan tadi diskusi mengenai berbagai hal pengalaman-pengalaman yang anak-anak kemudian dari orang tuanya juga harus terus menerus belajar gitu kan supaya juga dapat tadi mengimbangi gitu ya apa namanya informasi mengimbangi topik-topik yang memang jadi pembahasan atau yang ditanyakan oleh anak-anak atau putra-putri bapak dan ibu sekalian gitu ya kemudian juga melalui refleksi gimana caranya membangun pemahaman dengan dari diri sendiri dari diri anak-anak sendiri gitu ya dan tentunya menciptakan pengalaman yang menyenangkan untuk semua anak melihat bahwa Islam itu merupakan solusi tadi bukan merupakan masalah gitu dan kemudian kalau dari remaja sendiri sebenarnya tuh kuncinya adalah mereka ingin didengarkan jadi tadi ya komunikasi keterbukaan balik lagi diskusi itu merupakan hal yang sangat penting nih untuk membangun dan mendukung gitu ya pergaulan remaja muslim saat ini gitu kira-kira bapak dan ibu baik terima kasih banyak atas kehadirannya para pembicara Dapa Mansur Bu Irma Aisyah dan Aisyah terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dua jam ini untuk mengetahui update kegiatan-kegiatan di Sekolah Cikal jangan lupa follow akun social media at Sekolah Cikal akhir kata kami berterima kasih atas kehadiran semuanya di pagi hari ini dan kami harapkan materi ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai kita di Sekol bincang-bincang selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sikaiza terima kasih selamat menikmati